Tunjukkan padaku, aku belum mati, aku berkata, aku tidak suka ini Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan menarik kembali apa yang baru saja aku katakan Ye Kinghan memarahi dengan cara yang lucu dan marah, dan lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu Ekspresinya menegang, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh Ye Gun, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, bisnis Bisnis Ye Gun melihat Ye Kinghan bergantian menjadi semakin dingin, dan tidak dapat memahaminya, emosinya tidak berani berbicara omong kosong Dia dengan cepat terlihat serius dan menjawab Tahukah kamu bahwa ada hotel Dark Moon di Mencitimu? Pemiliknya bernama Dark Moon, dia sangat menawan dan menawan Ye Kinghan terkekeh, membungkuh dan berbisik Bulan gelap, kurung siku buka Ye Gun mengira Ye Kinghan sedang membicarakan sesuatu yang serius Tetapi ketika dia melihat Ye Kinghan bertanya tentang seorang wanita Dia berpikir bahwa kesempatan untuk menyalurkan secara diam-diam telah datang Dan dia dengan cepat menjadi bahagia Ternyata Ye Kinghan menyukai ini Tetapi ketika dia memikirkannya, dia menjadi sedikit malu, menggaruk kepalanya Dan berkata dengan ragu-ragu patriark muda Bulan gelap ini memang sangat cantik, dia adalah bunga dari kota barbar Titik-titik, hanya saja yang muda patriark ingin bermain dengannya Saya khawatir ada beberapa kesulitan Dia memiliki pendukung kuat di belakangnya Banyak orang di Man City ingin tidur dengannya, tetapi mereka gagal Yah, tentu saja, jika patriark muda memiliki niat ini Saya pasti akan menemukan cara untuk memfasilitasi ini Promosikan, kamu paman Ye Kinghan memarahi sambil tersenyum Ketika dia adalah putra tertua ketujuh dari keluarga Ye Dia sudah tidur dengannya, dan mengapa dia menggunakan tongkat malam untuk mendorongnya Pada saat yang sama, dia diam-diam menjadi sombong ketika mendengarnya Dia tidak menyangka bahwa dia masih memiliki dua kuas, dan dia benar-benar memberikan bunga manceng Kemudian dia bertanya dengan penuh minat apakah ada pendukung di belakangnya Apakah kamu di manceng? Apakah kamu menemukan sesuatu setelah penyelidikan bertahun-tahun? Hei, meskipun bawahanku tidak berguna, segala sesuatu tentang Man City sudah jelas Melihat Ye Kinghan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik Ye Gun segera berkata menurut perkiraan saya, bulan gelap mereka adalah orang-orang dari Kota Naga Kota Naga ada di Istana Dewa Perang Setiap kota memiliki utusan rahasia, dan utusan rahasia dari Man City seharusnya adalah bulan gelap Uh, ternyata seseorang dari Kota Naga Kupikir itu semacam benua Yanlong Apa kekuatan bawah tanah itu? Anisasi pembasmin nomor satu di daratan Penduduk Kota Naga Yah, ini mudah untuk ditangani Ye Kinghan sedikit terkejut ketika mendengar ini Dia awalnya tahu bahwa ada seseorang di balik bulan gelap Jika tidak, bagaimana dia, seorang wanita, bisa begitu sukses di Man City Tempat di mana naga dan ular bercampur Dia hanya tidak menyangka bahwa dia ternyata berasal dari Kota Naga Dia selalu membayangkan bahwa kekuatan di belakangnya adalah semacam anisasi bawah tanah Aula pembasmi atau semacamnya Jika dia melakukan kontak dengan bulan gelap, disana akan ada masalah Sekarang dia dari Long Cheng, mudah saja, dia bisa langsung berkomunikasi dengan Long Sui Dan Long Sainan tinggal meminta seseorang Pasukan bawah tanah, anisasi pembasmi Patriark muda, apakah kamu bercanda? Di selatan rumah dewa perang, keluarga Ye kita adalah kekuatan bawah tanah terbesar Bagaimana kita bisa membiarkan kekuatan lain ada? Apakah mudah untuk ditangani? Baiklah, Patriark muda, jangan memaksakan masalah ini Ayolah, jika kamu menyinggung Long Cheng, akan sulit bagi pemimpin klan untuk menjelaskannya Ye Guan berpikir bahwa Ye King Han telah jatuh cinta dengan bos wanita yang sombong dan ingin untuk memperkosongnya Jadi dia segera menghiburnya dengan cemas Meskipun status Ye King Han saat ini dia sangat tinggi dan sangat kuat Tetapi jika dia bisa mengalahkan utusan rahasia kota naga, pasti akan sulit bagi kota naga untuk menghadapinya Aku memaksakan diriku pada adikmu Tuan, aku bisa menjemput seorang gadis Bagaimana aku masih bisa memaksamu? Kamu meremehkanku Ye King Han tertawa dan mengutup dua kali Lalu merenung sejenak dan bertanya Dia telah melalui ini baru-baru ini Oke, lihat mulutku yang buruk Tentu saja Patriark muda bisa menjemput gadis dengan mudah He he Apakah kamu akan menjemput gadis jika kamu tidak memaksanya? Ye Gun sadar, menamparkan wajah gemuknya dengan keras Tersenyum meminta maaf Dan berkata ku dengar bulan gelap sepertinya masih sama seperti sebelumnya Bertarung sengit dengan sekelompok prajurit yang kecanduan sperma di kedai minuman Dan membasmi sekelompok orang sepanjang hari Dia terpesona oleh rayuan itu Tetapi dia tidak membiarkan siapapun memanfaatkannya Oh, ngomong-ngomong, aku mengingatnya Dalam perjalanan ke Chang Cheng Ku dengar dia tampak sakit Sudah berapa hari dia tidak keluar menemui siapapun Secara khusus Aku tidak yakin He he, kamu tahu Aku biasanya tidak terlalu peduli dengan wanita yang tidak bisa ku sentuh Sakit, om Kamu bisa kembali ke Men City nanti Kirimi aku beberapa suplemen Lalu kirimi aku surat Berikan dia surat itu Ye King Han sedikit mengernyit saat mendengar ini Dark Moon adalah wanita pertamanya Dan pria selalu mempunyai perasaan terhadap wanita pertama yang sulit dilepaskan Namun, saat ini Dia tidak punya waktu untuk pergi ke Men City Jadi dia hanya bisa meminta Ye Guan untuk mengunjunginya dan menyampaikan pesan kepadanya Uh, menyampaikan pesan Patriark muda, apakah kamu mengenalnya? Ye Guan sedikit terkejut dan menganggup ketika dia melihat Ye King Han Dia tidak bisa tidak melihat Ye King Han dengan kekaguman dan kekaguman di matanya Sejauh yang dia tahu Ye King Han hanya pergi ke Men City satu kali Saat pertama kali pergi ke sana Dia tampak seperti sampah elit Bukan Saat itu, dia benar-benar terpikat dengan bunga Men City yang membuat semua orang ingin jatuh cinta Patriark muda ini bukanlah orang yang galak biasa Dalam beberapa hari berikutnya Ye King Han sangat sibuk Terus-menerus bertemu dengan anggota keluarga yang ingin memeluk keluarga Ye Dan juga terus-menerus menerima teman dari keluarga besar dan kecil yang terikat padanya Keluarga Ye pertemuan hadiah, souvenir dan sebagainya Dia mengumpulkan beberapa keranjang berisi berbagai harta karun dan koin kristal Kemudian dia bahkan tidak repot-repot menemui siapapun dan menerima semua hadiah Ia selalu berpikir jika wanita di luar tidak melakukannya Sia-sia saja, dan jika mereka melakukannya, sia-sia Jangan memberikan uang orang lain, dan memintanya dengan sia-sia Tapi, setelah perhitungan terakhirnya Makanan khas lokal yang dia terima satu demi satu sebenarnya cukup untuk membangun pavilion Hansin Yang bernilai lebih dari 100 ribu koin kristal Bulan gelap, tentu saja, tidak sakit Enam tahun telah berlalu dan dia telah berlatih dengan sangat rajin Dia telah berkultivasi dari jenderal tingkat ketiga hingga puncak tingkat marsal Dengan kekuatan sebesar itu, tentu mustahil bisa sakit Saat ini, dia sedang berbaring malas di tempat tidur besar berwarna merah muda di halaman belakang hotel Bagian atas tubuhnya setengah tertutup selimut, memperlihatkan sebagian pahannya yang seputih salju Enam tahun telah berlalu, dan tahun-tahun tersebut tidak meninggalkan banyak jejak pada dirinya Sebaliknya, ia menjadi semakin memikat, seperti buah persik yang matang, secara alami dan tidak sengaja memancarkan keharumannya yang memabukkan Pahannya tidak terlihat, mata merahnya yang menawan terbuka lebar saat ini, memandangi pegunungan hijau di kejauhan di luar jendela Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, tetapi kedua alis indah di matanya sedikit mengernyit Beberapa hari yang lalu, Ye Gun kembali ke Man City dan membawakannya beberapa keranjang suplemen dan surat dengan font yang bengkok Isi suratnya sangat sederhana, hanya dua kata tunggu aku Namun dua kata tersebut membuat tubuhnya yang sudah beberapa hari sakit menjadi semakin sakit Dalam enam tahun terakhir, dia tidak pernah melupakan malam yang memabukkan itu, pria kecil yang jahat dan mendominasi, atau tubuhnya yang lemah namun sangat kuat Kurung siku buka Meskipun aku benar-benar ingin mencetak dua gol bersamamu, tapi kamu adalah wanitaku sekarang, dan menurutku kesempatan ini akan selalu datang Jadi menurutku lebih baik selesaikan saja urusanku untuk saat ini, lalu atur urusanmu, padahal sangat tidak bertanggung jawab untuk mengatakannya Berengsek, bagus, mungkin karena kekuatan di belakangmu Tapi kamu harus ingat bahwa kapan saja, satu-satunya kekuatan yang hanya bisa kamu andalkan adalah laki-lakimu Aku lupa memberitahumu, dalam taruhan tadi malam, kamu sebenarnya memberikan permainan penuh kepada bahkan dengan kekuatanmu, aku masih bisa mengalahkanmu Ingat, namaku Ye King Han, dan aku, kawanmu Masih terngiang-ngiang di telinganya, pernyataan mendominasi dan arogan pria kecil itu enam tahun lalu membuatnya secara tidak sengaja mulai tersenyum Senyumannya menawan dan memabukkan Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan senyumannya perlahan mengeras Alisnya semakin berkerut, mengangkat selimutnya, pakaian dalam tembus pandang terungkap, yang sepenuhnya memperlihatkan sosok sempurnanya Dia meraba-raba di tempat tidur sebentar, dan akhirnya mengangkat tangan kirinya dan meletakkannya di depan matanya Ada dua kertas putih yang sedikit kusut berisi dua huruf Tunggu aku, bagaimanapun caranya, dekati Ye King Han, dapatkan kepercayaannya, dan tunggu perintahnya Surat itu datang dari Chang Cheng Tulisan tangannya sangat ceroboh dan kasar Sebuah surat datang dari kekuatan di belakangnya, sebuah misi yang diam-diam dia terima lebih dari 10 hari yang lalu Dia duduk dengan sedikit kesedihan, jari-jarinya yang ramping dengan lembut meluncur di atas dua karakter coretan Ye King Han Dan dia mulai sedikit gemetar Tanpa sadar sederet air mata jatuh dari sudut mataku, membingungkan kedua karakter yang sudah tertulis itu dan membuatnya semakin sulit untuk dibaca Akhirnya, dia menarik kedua tangannya dengan kuat, merobek kedua surat itu menjadi beberapa bagian Melambaikannya ke atas kepalanya, memeluk paha putihnya, meringkuk di tempat tidur, menutupi kepalanya dan mulai menangis Kertas putih berubah menjadi salju putih di seluruh langit, jatuh di tempat tidur besar berwarna merah muda, yang sangat mempesona Hotel Dark Moon masih sangat sibuk saat ini Ada banyak prajurit di kedai yang terus melihat ke arah halaman belakang, tetapi mereka tidak tahu bahwa halaman belakang saat ini sedang hujan tanpa suara Daratan menjadi sangat ramai akhir-akhir ini, ratusan cahaya menyilaukan terbang keluar dari gunung Luoshen, membuat khawatir semua orang di daratan dan semua kekuatan di daratan Segera, berbagai kekuatan mengirimkan sejumlah besar prajurit, dan petualang yang tak terhitung jumlahnya dari daratan juga berkerumun, mencari di sekitar daratan untuk menemukan pedang dewa yang tersebar Hanya saja kecepatan pedang dewa itu terlalu cepat, dan terbang secara acak, setelah mendarat di tanah, ia langsung tenggelam ke dalam tanah, menutupi seluruh cahaya dewa Oleh karena itu, kecepatan pencarian menjadi sangat lambat dan sangat sulit Meskipun sangat sulit untuk menemukannya, selama periode waktu ini, pedang dewa telah muncul satu demi satu Hal ini juga menyebabkan pembasmian dan perampokan terus-menerus di seluruh daratan, dan bau mayat diselokan di setiap kota dan di hutan belantara menjadi semakin kuat Kurung siku buka Dan setengah bulan yang lalu, sebuah ramalan yang dikeluarkan oleh kota dewa membuat kekacauan dan kekacauan ini semakin gila Kota ilahi adalah kekuatan terkuat di daratan, dan sangat kuat baik secara sembunyi-sembunyi maupun sembunyi-sembunyi, sehingga telah memperoleh banyak pedang dewa selama periode ini Tapi, wajah penguasa dewa menjadi lebih buruk lagi Pada akhirnya, dia mengeluarkan ramalan selama orang yang mendedikasikan pedang dewa akan menerima hadiah besar dari kota dewa Dia juga akan diberikan status kota dewa, utusan kota dewa Jika pedangnya benar, dia akan bisa memperoleh status penjaga kelima kota ilahi Dewa ilahi akan secara pribadi menerimanya sebagai muridnya Kota ilahi akan melatihnya dengan segenap kekuatannya sampai dia menerobos ke tingkat dewa Dan akan memberinya sejumlah besar harta karun dan seni bela diri Ramalan terpampang di seluruh benua, kota itu mengejutkan seluruh benua Kota ilahi selalu dikenal sebagai tanah suci di antara para pejuang daratan Dan Tuhan ilahi adalah Tuhan di dalam hati mereka Sekarang dewa mereka secara pribadi mengeluarkan ramalan dan menetapkan kondisi yang mengejutkan Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut Banyak pejuang juga mengetahui untuk pertama kalinya bahwa ada pedang dewa asli dan palsu Tetapi mereka tidak tahu mana yang asli atau berapa banyak yang sebenarnya Saya juga tahu bahwa ada tingkat dewa di atas alam suci Sekarang dewa guru benar-benar mengatakan bahwa selama dia diberikan pedang dewa asli Dia akan melatihnya dengan seluruh kekuatannya sampai dia menerobos ke tingkat dewa Segera setelah ramalan itu dikeluarkan Tidak kurang dari gempa bumi besar terjadi di daratan Para pejuang daratan menjadi lebih aktif Selain ketiga jedi, daerah berbahaya lainnya Pegunungan dalam, dan pulau-pulau terpencil penuh dengan pejuang yang datang untuk berburu harta karun Persaingan terbuka dan terselubung di mana-mana menjadi semakin ketat Banyak pejuang dari keluarga kecil bahkan secara langsung mengidentifikasi keluarga tersebut Mencuri pedang dewa yang diperoleh keluarga tersebut Dan langsung pergi ke kota dewa Tak disangka, mereka terus-menerus dicegat dan dibasmi dalam perjalanan Tiba-tiba, daratan berlumuran darah dan kekacauan Di belakang rumah Ye, Ye Ruo, seorang pelaut, memegang pedang dewa dan memperhatikan dengan cermat Di sebelahnya, Ye Tianlong dan Ye Qingyu berdiri dengan hormat Bagaimana, leluhur, apakah lima pedang dewa yang dikumpulkan kali ini nyata? Ye Tianlong bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Ye Ruo Shui selesai membaca lima pedang dewa Itu semua palsu Ye Ruo Shui melemparkan pedang ilahi ke atas meja di sebelahnya Berpikir sejenak, dan berkata Um, apakah semuanya palsu? Ada terlalu banyak pedang dewa Penduduk daratan semua mengambilnya, tetapi mereka tidak tahu mana yang asli Masalah ini agak sulit Ye Tianlong sedikit mengernyit Keluarga menghabiskan tenaga dan sumber daya material yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkannya Termasuk pedang dewa asli Totalnya ada delapan belas, tetapi berdasarkan identifikasi Ye Ruo Shui Tidak ada satupun yang nyata Semua pedang dewa ini persis sama Kecuali Anda menggunakan semangat juang Anda untuk menghancurkannya seperti senjata malam di Tianlu Anda tidak akan bisa membedakan mana yang asli berdasarkan penampilannya Tentu saja mereka tidak berani merusaknya Sekalipun palsu, namun tetap sangat berharga dengan kondisi saat ini Shen Cheng menawarkan harga yang mahal untuk mengambilnya Haha, aku delapan puluh persen yakin bahwa aku tahu di mana pedang ilahi yang asli berada Titik-titik Yah, tidak masalah jika kamu tidak ingin menemukan pedang ilahi ini Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini Kirim seseorang untuk berpura-pura terus mencari, tapi jangan menghabiskan harta apapun Aku pergi untuk menukarnya Ye Ruo Shui tersenyum misterius dan sepertinya telah menemukan sesuatu Kemudian dia melihat pedang dewa di atas meja dan berkata sambil tersenyum kirim orang secara terpisah untuk mengirim pedang dewa ini ke kota dewa dengan nama palsu Jangan sia-siakan kerja kerasmu Pedang dewa yang kamu punya, ada banyak harta karun gundul di kota dewa, pergi dan dapatkan beberapa Selain itu, pergilah ke keluarga Sue dan keluarga Yue di Longcheng Mereka memiliki orang-orang setingkat dewa dan dapat dengan mudah mengidentifikasi pedang dewa palsu Tanyakan kepada mereka tentang dewa palsu mereka Apakah Anda ingin menjual pedang itu? Kalau murah, belilah Berikan padaku dan jual semuanya ke kota ilahi Um, leluhur tua, bukankah ini buruk? Akan sangat buruk jika dewa ilahi mengetahuinya Ye Tianlong adalah menetes dari dahinya setetes keringat dingin Ye Ruoshui pasti terlalu berani Dia benar-benar berani mencabut giginya dan berkomplot melawan kota dewa Tidak masalah Jika Xiao Hanzi tidak mati selama sehari Beri dia 10 keberanian untuk tidak menyentuh keluarga Ye Ayo pergi Ye Ruoshui tersenyum dan melambaikan tangannya dengan tidak efektif Semua kekuatan pasti telah menerima masalahnya dan Ye Qinghan pergi ke hutan gelap Ini dia beritanya Dan sebelum hubungan antara Tuan Yan dan Ye Qinghan menjadi jelas Tidak ada seorang pun di daratan yang berani menyentuh Ye Qinghan Dan tidak ada yang berani menyentuh keluarga Ye Bahkan pria botak di Sencheng pun tidak Setelah Ye Tianlong dan yang lainnya keluar Ye Ruoshui melihat dengan serius melalui pintu menuju Ye Jiabao Dia bukan orang bodoh Dan orang lain tidak mengetahuinya Tapi dia, seorang prajurit dewa Sangat dekat dengan Ye Qinghan Sehingga dia telah menjelajahi cincin luar angkasa Ye Qinghan Meskipun cincin luar angkasa sangat langka Ada lusinan cincin luar angkasa di daratan Tapi, dot dia menemukan bahwa jiwa tingkat dewanya Tidak dapat mendeteksi cincin luar angkasa sederhana pada jarak sedekat itu Mengingat transmisi suara aneh dari penjaga ketika Paviliun Suci kecil Gunung Luoshien menghilang Serta ratusan pedang dewa terbang keluar dari Gunung Luoshien Dan kata-kata Ye Qinghan yang agak samar-samar Dia samar-samar merasakan kebenaran dari beberapa hal Tapi karena Ye Qinghan tidak mengatakan apa-apa Dia tidak bisa bertanya lagi Orang menyebalkan kecil ini selalu suka bersembunyi dan bersembunyi Dia melakukannya sebelumnya dan dia melakukannya sekarang Haha, ku harap kamu bisa memberiku kejutan besar di masa depan Ye Ruoshui tersenyum pahit dan menghilang ke loteng Ye Qinghan menjalani kehidupan bahagia di masa kecilnya Setiap hari dia berjalan mengelilingi Chang Cheng bersama Ye Qingyu dan Ye Qingyu Yue Qing Cheng Dia menikmati rasa hormat, iri hati dan kecemburuan dari orang-orang Chang Cheng di Ye Jiabao Dan merasakan pancaran yang tidak disengaja dari ketiga wanita tersebut Dengan kasih sayang yang dalam dan mata yang memabukkan Mereka menikmati manisnya seorang pria dan wanita yang sedang jatuh cinta Kurung siku buka Tapi tidak ada, Feng Zidan yang lainnya minum, mengobrol, dan memukul Dan hari-hari mereka sangat bahagia Dia juga diam-diam menyelinap keluar dari pavilion Hansin setiap beberapa malam Dan langsung beraparate ke taman Manwu Lalu langsung membawa Ye Qingyu ke pavilion Xiao Yao Dan bermalam Qingyu, sangat bahagia Dia telah pergi ke Ye Qingyu bersama Ye Tianlong Ye Baihu dan Ye Qiang untuk melamar Dan pernikahan telah diputuskan Tunggu saja sampai Ye Qinghan pergi ke keluarga Yue untuk melamar Lalu pilih hari yang baik Kirimkan undangan Undang tamu dari seluruh penjuru Adakan pernikahan akbar Dan nikahi ketiga gadis bersama Malam ini, di atap Hansin Pavilion, Ye Qinghan dan Yue Qing Cheng adalah satu-satunya yang bertemu satu sama lain Duduk bersama Besok Yue Qing Cheng akan kembali ke Jinghu Jadi Ye Qingyu dan Ye Qingyu mengetahui rasanya dengan baik Dan memberikan waktu dan ruang kepada mereka Kamu benar-benar tidak ingin aku membawamu kembali Ye Qinghan membelai rambut hitam halus Yue Qing Cheng dengan satu tangan Tetapi tangan lainnya tidak jujur Mencari ke atas dan ke bawah tubuhnya melalui jubah Menikmati dirinya sendiri Yah, kamu benar-benar orang jahat Tidak bisakah kamu melakukan percakapan yang baik Jangan gerakkan tanganmu Jika kamu melakukan ini lagi Aku pergi Wajah Yue Qing Cheng berubah merah Dan seluruh tubuhnya terus-menerus berada di bawah masalah Ye Qinghan memutar Mencoba melepaskan diri dan berdiri Dia berpura-pura marah Ye Qinghan tidak berani bergerak sama sekali Semakin dekat hari pernikahan dengan pengantin wanita Dia menjadi semakin pemalu Kalimat ini masih masuk akal Di Pulau Neterward Yue Qing Cheng lebih berpikiran terbuka daripada sekarang Apa yang aku ingin kamu berikan padaku Setelah beberapa saat Bukankah kamu harus pergi Ke rumah Yue Yue Qing Cheng merasa malu Merapikan roknya yang dikacaukan oleh Ye Qinghan Dan menjawab apa yang dia katakan Hanya mengatakan Pergi ke rumah Yue Kenapa kamu pergi ke rumah Yue Ye Qinghan melihat ekspresi Yue Qing Cheng yang semakin malu Tidak bisa menahan lelucon Dan bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya Minta menikah Yue Qing Cheng memutar matanya ke arah Ye Qinghan dan mengingatkannya Tanpa diduga Dia melihat senyum menggoda di bibir Ye Qinghan Dia tidak bisa menahan rasa malu dan marah Dia memukuli Ye Qinghan dan berkata dengan marah Kamu orang jahat? Kamu mengolok-olokku lagi Tidak ada seorang pun di keluarga Ye kamu yang baik Mereka semua orang jahat Kurung siku buka He he Ye Qinghan tertawa keras Mengambil Yue Qing Cheng Memegang dia di bibir dan di pangkuannya Dan membuat kekacauan dengan kedua tangannya Dia berdiri dan berkata dengan bercanda Jika pria tidak jahat Wanita tidak penuh kasih Bukankah kamu wanita dari keluarga Yue Hanya menyukai yang buruk laki-laki dari keluarga Ye kita Benarkan Ayo Cantik Biarkan aku menikmati kesenangan putri suci keluarga Yue Untuk tadi malam Cicipi Setelah mengatakan itu Ye Qinghan membuka mulut besarnya Dan langsung mencium Yue Qing Cheng Tanpa menunggu Yue Qing Cheng berbicara Tentu saja Ye Qinghan tidak berani mengambil langkah terakhir Dia tahu bahwa Yue Qing Cheng masih sangat konservatif Meskipun dia tidak sabar Dia selalu percaya bahwa wanita harus dimanjakan Disayangi Dan tentu saja dihormati Keesokan paginya, Yue Qing Cheng pergi perlahan dengan kereta keluarga Ye Feng Zhihua Chao, Long Sainan dan yang lainnya juga pergi bersama Setelah tinggal di Ye Jia selama lebih dari setengah bulan, sudah waktunya untuk kembali Meskipun orang-orang kuat dari keluarga Yue telah kembali lebih dari 10 hari yang lalu Yue Ji tetap tinggal kali ini Dia kembali bersama Yue Qing Cheng Dan Ye Qinghan sangat yakin tentang keselamatannya sepanjang jalan Ye mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang Dan Ye Qinghan menjadi sangat diam kali ini Lamaran pernikahan keluarga Yue diatur dalam 3 bulan sesuai dengan keinginan Allah Tetua keluarga Ye, ketika masalah pedang ilahi sedikit tenang, dan keluarga Ye serta keluarga Yue dapat bersiap dengan baik selama ini, periode Keluarga akan mengatur segalanya, dan kedua belas pelayan juga akan mengurus urusan pavilion Hansin dengan tertib Ye Qinghan menemukan bahwa dia tidak punya urusan apapun dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan Dia mulai menikmati kehidupan nyaman dari patriark muda keluarga Ye Kecuali sesekali menemani Ye Qingyu dan Ye Qingwu Dia tinggal di pavilion Xiao Yao untuk berlatih sepanjang hari Meskipun kekuatan sebenarnya saat ini tidak perlu dipertanyakan lagi Dia telah menjadi orang pertama di alam suci dan peringkat pertama di bumi Namun nyatanya, alam semangat juangnya baru saja mencapai alam kaisar tingkat pertama Ia tahu bahwa orang yang tidak memiliki kekhawatiran jangka panjang pasti memiliki kekhawatiran yang mendesak Dan ia telah sibuk sepanjang hidupnya Ia merasa sangat tidak nyaman jika dibiarkan hidup santai Sehingga ia siap untuk mulai berlatih meditasi Alam kekaisaran adalah titik balik Hanya ketika Anda memasuki alam kekaisaran Anda dapat benar-benar menjadi kekuatan tingkat pertama di daratan Pada saat yang sama, budidaya setelah alam kekaisaran menjadi sangat sulit Setiap kali seseorang mencapai tingkat kultivasi di alam kekaisaran Seseorang membutuhkan energi tempur dalam jumlah besar untuk terus memadatkan inti dan meningkatkan kepadatan inti Pada saat yang sama, seseorang perlu memahami hukum langit dan bumi dalam perintah untuk maju Dia tidak khawatir tentang melatih semangat juang Ada energi ilahi di pavilion Xiao Yao Energi langit dan bumi jauh lebih kaya daripada energi di benua Yanlong Satu hari latihan di sini lebih baik daripada 10 hari latihan di luar Dan dia kadang-kadang bisa memasuki keadaan jiwa hening Dan pengembangan semangat juangnya bisa melonjak dengan cepat Saat ini, dia sedang duduk di ruang latihan Duduk bersila dengan tenang Dan mulai memikirkan tentang latihannya Ye Qingwu juga dibawa olehnya untuk bermeditasi dan berlatih di sampingnya Ye Qingwu menyerap nafas kristal ilahi dan menelan pil spiritual yang ditukarkan Ye Qinghan di kota ilahi Kekuatannya telah mencapai alam pangeran tingkat kedua Ye Qingwu percaya bahwa Ye Qingwu dapat berlatih di pavilion Xiao Yao hingga satu tahun Dia akan mencapai puncak alam pangeran Dan setelah memahami sedikit hukum langit dan bumi Dia bisa memasuki alam kaisar Setelah berpikir sejenak, Ye Qinghan membuka matanya Menoleh dan tersenyum lembut pada Ye Qingwu yang sedang bermeditasi di sebelahnya Tanpa mengganggunya, dia berdiri dan berjalan keluar Keluar dari aula samping, dia sampai di sebuah ruangan Saat berjalan masuk, dia melihat Tuhan Lu duduk di meja di tengah ruangan Memakan buah spiritual yang dibawakan Ye Qinghan Meski begitu kamu mencapai level dewa Tubuhmu hanya perlu menyerap vitalitas langit dan bumi untuk mengisi kembali energi yang dibutuhkannya Namun, sesekali memakan beberapa buah spiritual masih bisa membuat lidahmu senang Jadi Lucy tidak menolak, tapi meminta Ye Qinghan untuk memakannya setiap beberapa hari Kirimi dia banyak buah spiritual yang lesat Halo, Tuhan Lu Ye Qinghan berjalan sambil tersenyum, langsung duduk, mengambil buah itu dan mulai mengunyahnya Apakah ada yang salah? Lucy melirik Ye Qinghan, berkata dengan tenang, dan terus bertarung dengan buah roh Baiklah, saya ingin menanyakan sesuatu tentang kultivasi Ye Qinghan mengangguk Ye Ruoshui mengirimkan banyak catatan tentang kultivasi beberapa waktu lalu Dan sebuah pesan dikirimkan kepadanya bahwa jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi Anda dapat menanyakannya kapan saja Tapi dia tidak repot-repot melihat atau menyusahkan Ye Ruoshui Lagi pula, dia adalah leluhurnya, dan dia selalu sedikit terkendali dan tidak nyaman saat bergaul dengannya Tapi Lucy berbeda, Lucy menemaninya dalam pelatihan membosankan di Gunung Luoshien selama lebih dari setengah tahun tanpa keluhan atau ketidakpuasan Terlebih lagi, Lucy adalah orang di alam dewa, ahli puncak di alam dewa, dan sekarang dia juga menjadi pengawal pribadinya Jika Anda tidak tahu cara menggunakan guru dan pengawal sparing gratis seperti itu, Anda bodoh Kurung siku buka Katakan, Lucy meletakkan buah di tangannya dan menjadi serius Ye King Han sangat menghargainya Ye King Han tidak hanya membawa binatang suci yang menentang langit, tetapi juga memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang hukum misterius Dia menantikan pertumbuhan Ye King Han Jadi ketika dia mendengar Ye King Han sedang berbicara tentang kultivasi, tentu saja dia menjadi serius Apa saja misteri hukum langit dan bumi di ruang ini? Tahukah Anda? Ada juga seberapa jauh Anda perlu memahami hukum untuk menerobos ke tingkat ketuhanan? Saya mendengar dari para tetua keluarga saya bahwa Anda harus memahami semua hukum dan mencapai kesempurnaan agung untuk menerobos ke tingkat ilahi Ya, begitukah? Itu benar, itu salah Lucy merenung sejenak dan berkata langsung katakan padaku apa yang kamu pahami tentang hukum langit dan bumi Dan saya akan melihat apakah Anda memahami sesuatu yang salah Dan saya akan membantu Anda mengubahnya Sudut pandang, jangan mengambil jalan memutar ketika saatnya tiba Baiklah, terima kasih, Tuan Lu Senang rasanya memiliki seorang guru Dan sebagai seorang guru, saya telah melihat dunia Datang dari tempat yang besar Dan merupakan seorang guru yang sangat kaya dalam teori dan praktik Ye Kinghan saya merasa sedikit bersyukur dalam hatiku Dan Setelah berpikir sejenak Aku mulai berkata menurutku hukum musuh alami adalah jalan surga Dan itu adalah keberadaan yang paling kuat di dunia Selama kita memahaminya, kita bisa gunakanlah dan jadilah maha kuasa Ada banyak hukum langit dan bumi Dan hukum-hukum itu tidak dapat ditemukan dimanapun Dia tidak ada, tetapi dia sulit dipahami Sama seperti angin, dia tidak dapat dilihat atau disentuh Tetapi keberadaannya dapat terasa Dan Itu benar, itu salah Tuhan Lu mendengarkan dengan cermat penjelasan Ye Kinghan Mengelus beberapa janggut tipis di dagunya Menggelengkan kepalanya dan berkata Hukum langit dan bumi bukanlah hukum surga Jangan menurutku itu terlalu misterius Hukum langit dan bumi sebenarnya berbagai prinsip yang menyusun dunia ini Aturan yang menjaga kestabilan dunia ini Seperti hukum unsur Angin, api, petir, tanah, kayu, dan logam Ini adalah unsur-unsur dasar yang membentuk dunia Tidak ada satupun yang bisa hilang Tampanya, kehidupan tidak dapat dilahirkan di dunia ini Jika tidak ada, maka tidak akan ada yang tersisa Di sana juga akan menjadi cahaya, kehancuran, del Titik-titik Dan jika seorang pejuang memahami hukum Maka dia dapat menggunakan hukum langit dan bumi Untuk membentuk serangan dan pertahanan yang kuat Dan berbagai kekuatan magis lainnya Ingatlah untuk menggunakan Dengan bantuan Itu bukan tentang menaklukkan atau menguasai Hukum langit dan bumi tidak dapat ditaklukkan Atau dikuasai Anda hanya dapat menggunakan kekuatannya Untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri Adapun hukum langit dan bumi Masing-masing memiliki lima misteri biasa Jika Anda memahami lima misteri ini Anda dapat menembus ke tingkat dewa Tentu saja Anda tidak harus memahami semuanya Untuk menjadi dewa Ada cara lain Mungkin kamu yang orang-orang di pesawat naga tidak tahu Apakah ada cara lain untuk menjadi dewa? Ye Kinghan terkejut saat mendengarnya untuk pertama kalinya Dan bertanya dengan heran Yah, sebenarnya tidak hanya ada lima misteri untuk setiap hukum Tapi misteri yang tak terhitung jumlahnya Misalnya hukum bumi memiliki lima misteri unsur tanah Gravitasi, kehidupan, denyut nadi, dan ketebalan Ini adalah misteri terendah dan paling mendasar Yang termasuk dalam hukum sistem bumi Pada tingkat yang lebih tinggi Ada lima misteri ini Yaitu misteri utama yang menyatu menjadi dua Selain itu Ada tiga misteri perantara yang menyatu Misteri Yang merupakan perpaduan dari empat misteri Misteri tingkat tinggi Dan tentu saja lima misteri terkuat menyatu menjadi satu Misteri pamungkas terkuat Setelah misteri pamungkas dipahami Anda akan menjadi makhluk paling kuat di antara para dewa Kaisar dewa yang tak terkalahkan Cara Menjadi dewa Yang pertama adalah memahami tingkat paling sederhana dan terendah Misteri dasar Yang lainnya adalah memahami misteri utama yang merupakan perpaduan dari dua misteri dasar Tentu saja Ketika saya memberitahu Anda hal ini Saya tidak berharap Anda dapat memahami misteri utama Saya hanya memberikannya kepada Anda Anda mungkin harus memahaminya sedikit dan menghindari mengambil jalan memutar Kurung siku buka Misteri dasar Yang terakhir misteri Kaisar dewa yang tak terkalahkan Ye Kinghan sepertinya merasa telah menyentuh dunia baru Dunia itu tidak terbatas Luas Sangat mendalam Dan sangat mengejutkan Hati orang-orang Diam-diam menghafal setiap kata Tuan Lu Ye Kinghan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan bertanya Kaisar Jiwa Apakah Kaisar dewa yang tak terkalahkan yang telah memahami misteri pamungkas Oh, menurutmu Kaisar dewa yang tak terkalahkan adalah lobak kubis Tanda tanya Saya mengatakan bahwa tuannya adalah Kaisar dewa nomor satu Tetapi itu tidak berarti bahwa dia adalah yang nomor satu dalam kekuatan Tuannya relatif kuat di antara para Kaisar dewa Tetapi Kaisar dewa manapun yang tak terkalahkan dapat membasminya seketika Lucy sangat marah Dia menghela nafas geli Dan pada saat yang sama Dia sekali lagi mengagumi pemujaan yang kuat terhadap Kaisar dewa yang tak terkalahkan di dalam hatinya Bisakah kamu membasmi seseorang secara instan? Bagaimana Kaisar Jiwa bisa menjadi orang pertama yang menjadi Kaisar dewa? Ye Kinghan bingung Bukankah alam dewa membagi status berdasarkan kekuatan? He he Karena Kaisar Jiwa adalah Salah satu dari dua ahli pemurnian senjata hebat di alam dewa Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di alam dewa Pada dasarnya setiap orang dengan kekuatan tingkat dewa dapat melakukan pemurnian senjata biasa Tapi Bisa menjadi hanya ada dua ahli pemurnian senjata Sang Master menghabiskan ribuan tahun menyempurnakan artefak tertinggi Yang mengejutkan dunia ilahi Bahkan delapan raja mengirim orang untuk memberi selamat kepadanya Dengan kehormatan seperti itu Tentu saja dia menjadi orang pertama yang menjadi Kaisar dewa Ketika Lucy membicarakan hal ini Cahaya di mata rampingnya melonjak Dan dia terlihat sangat bersemangat Artefak tertinggi Delapan Raja Agung Ye Kinghan menjadi bersemangat Dia mulai membayangkan pemandangan alam dewa yang luas dan megah di benaknya Dan pada saat yang sama dia sangat menantikan alam dewa Namun, setelah saat ini Dia bertanya lagi dengan ragu Bukankah ada Grand Master yang lain? Apakah orang lain adalah Kaisar dewa kedua? Tidak, kekuatan orang lain tidak lagi termasuk dalam kategori Kaisar dewa Karena orang lain adalah Raja Tertinggi Laut Bintang Nah, Anda sekarang tidak ada gunanya memahami hal-hal ini Lebih baik memikirkannya dengan hati-hati Mendapatkan lebih banyak wawasan Dan berlatih keras Langit alam dewa sangat luas Dan itu adalah tahap sebenarnya bagi yang kuat Tentu saja, jika Anda ingin mencapai tahap ini Anda harus terlebih dahulu mencapai ambang batas tingkat dewa Lucy berhenti berbicara Hal-hal ini memberitahunya terlalu banyak sekarang Dan berdampak pada kondisinya pikirannya Jadi dia diam saja Ada satu hal lagi Tahukah kamu tentang adikku? Dia dulunya untuk tubuh roh Giok Pengorbanannya tidak sepenuhnya berhasil Jiwanya terguncang dan dia jatuh koma Akhirnya, Guru Si memberinya kristal ilahi Dan dia terbangun Namun, kekuatannya melonjak dan dia telah memasuki alam kekaisaran Omong-omong, tingkat kedua Dia juga memahami keterampilan mistik utama yang Anda sebutkan Bukankah-bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa menjadi dewa setelah memahami keterampilan mistik utama? Apakah ini? Apakah akan ada masalah? Tidak apa-apa Tuan Si, kalau begitu Eksistensi yang kuat ingin menyakiti adikmu Jadi dia tetap saja perlu menggunakan metode ini Bukan saja adikmu baik-baik saja Tapi dia masih mendapat peluang besar Hadiah dari Guru Si ini sangat berharga Aku iri Adapun adikmu setelah memahami keterampilan dasar misterius Kamu harus mengerti bahwa yang dia pahami adalah keterampilan, bukan hukum Keterampilan ini diciptakan oleh pemilik asli kristal ilahi Tentu saja dia dapat mempelajarinya dengan mudah Tetapi keterampilan misterius harus dipahami secara perlahan dan lengkap untuk menjadi dewa Lucy memandang Ye King Han dengan jijik Menyalahkannya karena tidak bersyukur Hah, ini sangat berharga Bagaimana menurutmu? Ye King Han sangat gembira dan bertanya dengan cepat Lucy tersenyum dan menjelaskan Anda juga tahu bahwa pejuang yang menerobos ke tingkat dewa Akan dikenali oleh hukum langit dan bumi Mereka dapat memadatkan kristal dewa Jiwa kristal dewa adalah abadi Dan dewa dapat dikatakan demikian Menjadi abadi Dan yang kuat di tingkat dewa dibasmi Setelah itu, jika kristal dewa tidak dihancurkan Maka kristal dewa dapat dikupas Prajurit dapat memiliki kesempatan untuk memurnikan kristal dewa Dan secara langsung memahami misteri dan sifat ilahi yang terkandung dalam kristal ilahi Saya telah menyelidiki kristal ilahi saudara perempuan Anda Dan itu adalah kristal ilahi milik ahli alam dewa puncak Yang berarti selama saudara perempuan Anda berhasil memahami hukum di dalam Dia bisa menjadi dewa puncak pembangkit tenaga listrik alam seperti saya Jauh lebih kuat dari nenek moyang Anda Dan, pada akhirnya Dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik alam dewa puncak seperti saya Poin penting Kristal ilahi ini adalah kristal ilahi di puncak para dewa Ini jenis kristal ilahi sangat langka Karena pemilik kristal ilahi ini hanya selangkah lagi untuk dapat menerobos ke jenderal ilahi Orang yang memurnikan kristal ilahi menjadi dewa Meskipun itu mudah untuk menjadi dewa terdapat kekurangan yang sangat fatal Sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya Karena ia belum sepenuhnya memahami hukum-hukum yang ada pada kristal dewa Sehingga sulit untuk terus menyempurnakan kristal dewa yang tingkatnya lebih tinggi Dan hampir mustahil untuk memahami hukumnya Jadi dia hanya bisa tetap pada kekuatan aslinya selama sisa hidupnya Tetapi adikmu berbeda Kekuatan kakakmu dapat terus meningkat Karena dia menyempurnakan yang ilahi kristal puncak para dewa Dan dia dapat dengan mudah terus menyempurnakan level yang lebih tinggi Tingkat kristal ilahi Tentu saja, asalkan dia juga bisa mendapatkan kristal ilahi dari jenderal ilahi Oh, jadi begitu Ye King Han tiba-tiba menyadari bahwa pemahaman saudara perempuannya Tentang hukum kristal ilahi telah mencapai puncak para dewa Jika dia bisa mendapatkan kristal ilahi dari jenderal ilahi di masa depan Dia dapat memurnikannya menjadi jenderal ilahi Dan jika jenderal ilahi ini kristal ilahi juga Jika hukum jenderal ilahi mencapai puncaknya Maka dia dapat terus menyempurnakan kristal ilahi raja ilahi Baru kemudian Ye King Han menyadari bahwa hadiah yang diberikan kepadanya oleh guru si sangat berharga Dan bahwa saudara perempuannya bisa dengan mudah menjadi master dibandingkan dengan leluhurnya di masa depan Dewa yang kuat Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir bahwa jika ada kesempatan Dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan kristal umum ilahi untuk Ye King Yu Tentu saja, yang terbaik adalah memiliki kristal ilahi puncak Nah, kamu juga bisa mendapatkan satu untuk masing-masing Yue King Cheng dan Ye King Yu Sehingga mereka bisa dengan mudah menjadi dewa Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa bahagia Kamu tersenyum begitu liar Kamu pasti berpikir untuk mendapatkan kristal dewa untuk adikmu, kan? Huh, biar ku beritahu Jangan berpikir terlalu berlebihan Kamu tidak bisa menembus ke level dewa Dan kamu bisa jangan pergi ke dunia dewa Segala sesuatu yang kamu pikirkan hanyalah awan Pada akhirnya, bahkan cincin Xiao Yao pun hilang Pergilah dan berlatihlah dengan giat Anak muda, latihan adalah rajanya Lucy dengan mudah memahami pikiran Ye King Han pikiran dan langsung menuangkan seember air dingin Ye King Han disiram seember air dingin dari Lucy dan seluruh tubuhnya terguncang Itu benar Jika dia tidak bisa menembus ke tingkat dewa Tidak hanya semuanya akan menjadi mendung Tetapi dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya Dia segera tidak berani kembali ke YY Mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Lu Dan berjalan menuju ruang latihan Ye King Han sangat bangga pada dirinya sendiri akhir-akhir ini Dan sifat centilnya tak tertandingi Status, kekayaan, dan kecantikan semuanya berlimpah Suasana hati sangat bahagia, dan hidup sangat nyaman Tetapi ada orang yang bahagia dan ada pula yang sedih Dan ada pula yang menjalani kehidupan yang sangat tidak nyaman dan berada dalam suasana hati yang sangat tidak bahagia Seperti Kesembronoan malam Ye King Kuang Ren berada di kota perbatasan kecil dekat tepi laut rumah Dewa Perang Enam tahun lalu, dia ditikam di perut oleh Ye King Han di Zui Xin Yuan Kekuatannya di alam umum tingkat ketiga adalah menjadi ketiadaan Dan terlebih lagi di aula eksekusi dengan lambayan tangan dari Ye Tianlong Dia dikirim langsung ke kota perbatasan kecil ini Kota ini sangat kecil, dan hampir tidak bisa dianggap sebagai kota besar Meskipun Ye Jian dipenjara Ye King Kuang menjadi orang yang tidak berguna Dan Dafang bisa dikatakan telah kehilangan kekuasaan di keluarga Ye Namun unta kurus lebih besar dari seekor unta Kuda? Jadi penguasa kota tidak mempermalukan Ye, Sembrono Dengan makanan enak dan akomodasi yang baik Dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang bebas Kadang-kadang, dia mengirim satu atau dua wanita kembang api untuk menenangkan hati Ye King Kuang yang terluka Karena takut dia akan kesal dan menimbulkan masalah baginya Cedera yang dideritanya enam tahun lalu telah lama sembuh Namun Meridian dan Titik Akupuntur dan Tian telah meninggalkan luka tersembunyi yang tidak akan pernah bisa dihapus Setelah berlatih selama beberapa tahun Ye King Kuang menemukan bahwa kekuatannya berkembang perlahan Jadi dia menyerah begitu saja dirinya sendiri dan berhenti berlatih Setidaknya dia masih memiliki binatang perang tingkat ketujuh Yang hampir tidak dapat mencapai tingkat umum setelah digabungkan Kurung Siku buka Ye King Han, aku akan menikammu sampai mati Aku akan mengebirimu Ye King Kuang sedang duduk di kamarnya saat ini Memegang boneka kain di tangan kirinya Tetapi di tangan kanannya Dia memegang ajarum tipis dan terus-menerus mengarahkannya ke boneka kain Menusuk dengan keras Penguasa kota kecil kembali dari Chang Cheng beberapa hari yang lalu Membawa berita bahwa Ye King Han diberi gelar pemimpin klan muda Hal ini membuat hatinya yang sudah sesat dan agak sesat Yang didorong oleh kebencian menjadi semakin gila Dan sarafnya menjadi sedikit gila Ye De, pergilah ke jalan Plum Blossom dan rekrut dua kupu-kupu malam untukku Suasana hatiku sedang buruk hari ini Ye King Kuang menusuk sebentar Menusuk boneka kain itu hingga berkeping-keping Dan merasa sedikit lebih baik Ye De berteriak di luar Ye De adalah pelayan yang diutus oleh ibunya untuk melayaninya Karena takut Ye King Kuang tidak akan bisa memikirkannya Sesaat kemudian Ye De yang biasanya berlari masuk sambil berteriak Tidak langsung muncul Ye King Kuang sedikit kesal Dia menundukkan kepalanya ke atas meja dan meraung Ye De, kamu sedang diperkosong Apakah kamu punya orang menyebalkan? Kenapa kamu tidak masuk dan membuatku kesal? Setelah aku selesai Aku bahkan tidak akan memberimu seteguk subsisa Orang pembawa sial Kamu sia-sia Tapi masih ada Keheningan di luar rumah Dan malam menjadi lebih sembrono Marah Dia mengambil jarum panjang yang tertancap di meja Dan hendak keluar dan memberi Ye De luka krisan di seluruh tanah Tanpa diduga Pintu tiba-tiba terbuka dengan tenang saat ini Dan bayangan hitam muncul seperti hantu Tidak perlu berteriak Aku membuatnya pingsan Kamu, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tuan muda tertua dari keluarga Ye Meskipun Ye King Kuang telah kehilangan kekuatannya Dia tetap saja memiliki penglihatannya Seluruh tubuh ini terbungkus dalam pria berbaju hitam Dengan hanya sepasang mata tersisa di kain hitam Memiliki gerak kaki yang mudah dan semangat juang yang cukup Jelas bahwa dia setidaknya telah mencapai level marshal Pada saat ini Dia bahkan membuat pelayannya pingsan Penampilan aneh itu membuatnya sedikit ketakutan Dia dengan cepat menggabungkan semangat juangnya Dan menahannya dengan nafas yang besar Haha, tuan muda tertua dari keluarga Ye Pria berbaju hitam menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya Dan mencibir tuan muda tertua dari keluarga Ye Bisakah kamu tinggal di rumah guk-guk seperti ini? Pelayan lumpuh melayanimu Aku hanya bisa membayar dua jika kamu tidak ada pekerjaan Menghabiskan malam bersama seorang wanita tua dari jalan bunga plum Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan sampah Ye King Kuang Kamu belum mengerti situasimu saat ini Kamu sudah benar-benar selesai Kamu bukan lagi tuan muda tertua dari keluarga Ye Kamu bahkan tidak sebaik tuan muda sampah dari keluarga Ye Lebih buruk lagi Kamu akan ditakdirkan untuk hidup serendah-rendahnya Seekor guk-guk dalam hidupmu dan menjadi lelucon bagi dunia Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Ye Aku tidak sia-sia Aku bukan seekor guk-guk Berhenti bicara Diam Ye King Kuang dipermalukan oleh pria kulit hitam untuk beberapa saat Wajahnya menjadi pucat Dan kemudian ekspresinya menjadi sangat bersemangat Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah Dia meraung histeris Dan menamparkan pria berbaju hitam itu dengan telapak tangannya Bang Pria kulit hitam itu melambaikan telapak tangannya dengan santai Membuat Ye King Kuang terbang ke dinding Dia menatap dengan menyedihkan ke arah Ye King Kuang yang merangkak di tanah Dan terus mencibir Ye King Kuang sangat sombong saat itu Tuan muda tertua dari keluarga Ye Penguasa peringkat bumi Putra kebanggaan generasi muda dewa perang Dan kekasih impian gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya Tapi sekarang posisimu telah digantikan oleh orang lain Anak ketujuh dari Ye keluarga yang kamu anggap remeh saat itu Telah menjadi kepala keluarga muda dari keluarga Ye Dan calon kepala keluarga keluarga Ye Aku juga mendengar bahwa dia akan segera menikahi Yui King Cheng, Ye King Wu dan Ye King Yu Tiga wanita cantik tercantuk Sungguh suatu berkah, kehormatan dan rasa hormat Tapi kamu hanya bisa tinggal di kota perbatasan kecil ini selama sisa hidupmu Aku akan selalu menghormatinya selama sisa hidupku Berhenti bicara, berhenti bicara Aku mohon, tolong berhenti bicara Pembuluh darah muncul di wajah Ye King Kuang dan menjadi terdistorsi Tetapi ekspresi wajahnya menjadi sangat hilang dan menyakitkan Dia menggelengkan kepalanya dengan lemah dan berkata sambil sedikit menangis Sampah, kamu tidak punya ambisi, Ye King Kuang Jika kamu masih laki-laki dan masih punya pegangan Kamu tidak boleh bertingkah seperti perempuan Kamu harus berdiri, meluruskan tulang punggungmu Dan mendapatkan kembali kejayaanmu Pria di Black berteriak dengan marah Dia berkata dengan nada dingin dan tegas Apakah kamu lupa siapa yang menempatkanmu dalam situasi yang buruk Apakah kamu lupa siapa yang membuat ayahmu di penjara di belakang Ye Jia Apakah kamu lupa siapa yang membuat rumah besarmu begitu lemah Berdiri dan jawab aku Bukankah kamu ingin balas dendam Itu Ye King Han Tentu saja aku belum melupakannya Memikirkan dia tidak bisa tidur setiap malam Aku sangat membencinya setiap hari dan setiap malam aku sangat membencinya Aku tidak sabar untuk membasminya Dia dipotong-potong Ye King Kuang perlahan memanjat Wajahnya berubah dari pucat menjadi ganas Dia mengertakkan gigi dan meraung Tapi dia memikirkan fisiknya yang hancur dan kekuatan Serta status Ye King Han saat ini Tetapi dia berkata tanpa daya balas dendam Apa yang bisa saya gunakan untuk membalas dendam? Saya sudah sia-sia sekarang Bagaimana saya bisa membalas dendam? Apa yang bisa saya gunakan untuk membalas dendam? Ya, ini adalah kesembronoan malam yang sebenarnya Kegilaan malam sembrono Aou Shiuang Sedikit senyum sinis muncul di mata pria berbaju hitam Dan nadanya tidak lagi dingin Tetapi menyihir jika saya dapat membantu Anda Anda tidak hanya akan dapat pulih dalam waktu singkat Kekuatannya juga bisa meroket Memungkinkan Anda membalas dendam Memungkinkan Anda mendapatkan kembali kejayaan Anda Apakah Anda berani bertaruh? Mendengar kata-kata pria berbaju hitam Tubuh Ye King Kuang bergetar Dan jejak fanatis memuncul di matanya Seluruh tubuhnya sedikit gemetar Tapi dia belum menjadi bodoh Dia merenung sejenak dan berkata Saya tidak percayalah Jika kamu bisa membuktikannya Aku, aku berani bertaruh Hei, lihatlah Pria berbaju hitam berkata dengan dingin Dengan senyum dingin Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan semburan cahaya hitam Dan momentumnya tiba-tiba melonjak Aura yang kuat menyelimuti seluruh ruangan Membuat suasana tertekan Ye King Kuang terengah-engah Kondisimu Mata Ye King Kuang berkilat Setelah beberapa saat Matanya berangsur-angsur menjadi panas Dan dia mengertakkan gigi dan berkata Kurung siku buka Tanam jiwa gudan layan ituanku selama 50 tahun Senyuman muncul di mata pria berbaju hitam Tugas hari ini sepertinya diselesaikan dengan memuaskan Dia melanjutkan status tuanku dihormati Meskipun kamu adalah anggota tuan muda keluarga Ye Aku terus mempermalukanmu Siapa tuanmu? Tentu saja Ye King Kuang tahu bahwa Lelaki berbaju hitam itu adalah tuan yang disegani Karena jiwagu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa Benda ini sangat berharga Dan orang yang ditanami jiwagu tidak akan pernah mengkhianatinya Jadi dia ingin mengetahui identitas pemilik pria berbaju hitam Yang akan memberinya ketenangan pikiran Pria kulit hitam itu menjadi tidak sabar dan berkata Dengan dingin identitas tuanku dirahasiakan Tentu saja aku tidak bisa memberitahumu sekarang Tapi dia sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya Aku hanya bisa memberitahumu nama kode tuanku Petik 2 Nama kode apa? Ye King Kuang penasaran Saudara Chun Sedikit fanatisme dan kesalahan muncul di mata pria berbaju hitam itu Dia menyilangkan tangan di dada dan berkata dengan sungguh-sungguh Saudara Xin Chun, kamu akan memiliki hidup yang kekal Petik 2 Oke, ambil taruhannya Ye King Kuang mengertakkan gigi Matanya menunjukkan sedikit kegilaan Dia melihat keluar jendela dan nadanya menjadi sangat dingin Ye King Han Tunggu saja aku, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini Man City sangat ramai akhir-akhir ini Para pemburu harta karun dari rumah Dewa Perang Hampir menjungkir balikkan seluruh rumah Dewa Perang Mereka telah menemukan hampir semua tempat yang dapat mereka temukan Pada akhirnya, para pejuang telah mengarahkan pandangan mereka di pegunungan Wilderness Pegunungan Liar sangat luas dan medannya sangat kompleks Dan ketika pedang ilahi gunung ilahi matahari terbenam terbang Penduduk Man City juga menemukan bahwa setidaknya lusinan sinar cahaya terbang ke pegunungan liar Meskipun ada banyak monster level 7 dan 8 di area tengah pegunungan Safage Dikatakan bahwa bahkan ada binatang suci Terlebih lagi, terdapat banyak racun dan tempat berbahaya di pegunungan Namun, di bawah godaan pedang dewa dan rangsangan dari ramalan dewa Sejumlah besar prajurit terus berkumpul di sini Bahkan banyak orang dari pulau tersembunyi dan kota dewa datang Berkumpulnya sejumlah besar prajurit di pegunungan liar Menyebabkan kota manusia yang dekat dengan pegunungan liar Mencapai kegembiraan dan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya Kurung Siku Buka Ye Gun sangat bermasalah akhir-akhir ini Sebagai penguasa Man City, dia tidak bisa lagi mengendalikan Man City Bagaimana mungkin dia tidak khawatir Meskipun keluarga Ye mengirimkan beberapa ahli setingkat kaisar Untuk membantu menjaga stabilitas Man City Ketika mereka bangun setiap pagi, masih ada mayat di banyak parit bau di Man City Dan saat pedang dewa terus-menerus digali di pegunungan liar Pertarungan terbuka dan terselubung di kota liar menjadi semakin intens Tuanku, tuanku, tidak Setelah hari yang sibuk tadi Dan dia hendak pergi tidur dengan selirnya di pelukannya Terdengar ketukan tergesa-gesa lagi di pintu di luar Sial, apa kamu sudah selesai? Ye Gun melemparkan selimut itu Memutar pantat besarnya yang gemuk Membuka pintu Menatap komandan penjaganya yang berwajah pahit di luar pintu Membuka mulutnya lebar-lebar dan meludahkan bintang kemana-mana mulutnya Dia memuntahkan apakah ada kematian di keluarga Anda Tidak, tuan, adik Anda ditikam Titik-titik-titik Tidak Man City dikelilingi oleh monster Ini, itu mustahil Sesuatu terjadi Apakah itu seseorang dari Ye Jiapu? Uh, dot dia tidak datang Pah, sial, bukankah kamu sendiri yang meminta tamparan? Ye Guan menamparnya dengan tamparan Telinga besar Meraung marah apakah kamu tuli? Bukankah aku baru saja memberitahumu? Jika kamu menggangguku lagi tanpa alasan Aku akan meledakkan pantat adikmu Sudahkah kamu menemukan jawabannya? Apakah kamu siap memberikan adikmu kepadaku? Ah, tuan Adikku sudah mempunyai keluarga Jadi tolong biarkan dia pergi Sesuatu yang besar telah terjadi Dan perkelahian dimulai di luar Kata penjaga berwajah pahit dengan ekspresi pahit di wajahnya Wajahnya Memegang wajahnya di tangannya Pak, tapi sebelum penjaga itu menyelesaikan kata-katanya Dia mendapat tamparan lagi di telinganya Ye Guan menamparnya dan mengusir penjaga itu Dia berbalik dan hendak kembali ke kamarnya Saat dia berjalan Dia terus memarahi saya Tidak peduli jika mereka semua mati Kamu orang menyebalkan Jika tidak ada yang mengalahkanmu Tidak akan ada yang menjadi Terbasmi Selama mereka tidak datang ke rumah tuan kota Saya tidak peduli Sungai darah mengalir Dan mayat berserakan di mana-mana Sial Saya tidak tahu berapa banyak mayat yang akan dikumpulkan besok Tuan Tunggu Kali ini berbeda Kali ini Yin Dao dan Feng Jia Feng Chui dari pulau tersembunyi Tuan Muda Xiao akan melakukannya Dan tempat mereka melakukannya adalah Hotel Dark Moon Penjaga berwajah pahit itu menjadi cemas dan berteriak dengan cepat Fiu Setelah mendengar ini Tubuh gemuk Ye Guan sangat fleksibel Dan membuat putaran 360 derajat yang sulit Dia berlari langsung ke pintu Dan memarahi melon bertelinga besar itu lagi sial Apa yang kamu lakukan? Idiot Jika kamu tidak memberitahuku sebelumnya Kamu tidak akan menelponku Orang pembawa sial Wanita yang menyakiti Tuan Han Aku akan mengulitimu hidup-hidup Mengapa Yin Slati pergi ke Dark Moon Hotel untuk slut dan kupu-kupu malam? Feng Chuik Xiao itu nyata Ali-ali berperan sebagai Xiao Kamu pergi ke Hotel Dark Moon Bukankah kamu ingin membasmiku? Kurung Siku buka Dark Moon juga sangat bermasalah Melihat kearah yang hancur duduk di aula Dia mengerutkan keningnya sedikit lagi Setengah bulan yang lalu Dia menerima dua surat rahasia dari tempat berbeda Yang membuat suasana hatinya yang santai dan bahagia Menjadi sangat tertekan dan menyakitkan Selama waktu ini Tuan dan Tuan muda yang berkerumun di kedai Dengan keinginan terbuka dan mata serakah Membuat suasana hatinya semakin buruk Karena dia sedang tidak mud Dia tidak ingin terus memakai topeng Dan memaksakan dirinya untuk tersenyum dengan orang lain Dan dia tidak memperhatikan kecemburuannya Yang tidak masuk akal terhadap para pemuda di kedai minuman Di masa lalu Kecemburuan di kedai bukan hal yang aneh karena dia Tetapi kemahirannya dalam kung fu seringkali dapat dengan mudah diatasi Namun saat ini Jika dia tidak mengambil tindakan Sesuatu akan segera terjadi Ada banyak orang di kedua sisi pertarungan Tapi jelas kedua belah pihak tidak ingin menyperburuk masalah Mereka hanya mengirimkan beberapa anak buahnya untuk bertarung Di sebelah kiri adalah orang-orang dari keluarga Feng Lima atau enam pria kuat Mengelilingi seorang pria berpakaian brokat Menunggu dalam formasi penuh Di sebelah kanan adalah orang-orang dari pulau tersembunyi Juga lima atau enam orang Dikelilingi oleh seorang pria berjubah bunga Dan berpenampilan seperti orang menyebalkan Di tengah-tengah Terjadi huru hara antara kedua belah pihak Tiga orang di masing-masing pihak Bertarung sengit Masing-masing terluka Namun, ada beberapa tuan muda berpakaian pemuda yang duduk di tangga Jelas sedang menyaksikan kesenangan itu Di luar pintu dan di luar jendela juga ada sekelompok orang yang menonton Mereka menyaksikan pertarungan di dalam dengan penuh minat Itu adalah pertunjukan gratis Dan akan sia-sia jika Anda tidak menontonnya Dark Moon duduk di bar di sudut Tidak berkata apa-apa Di sebelahnya berdiri seorang pelayan tua berpakaian hitam Sedang menyeka gelas anggur sendirian Pemain siao, bawahanmu sepertinya tidak pandai lagi dalam hal itu Saya pikir kamu harus kembali dan mencari seseorang untuk memainkan seruling Jangan malu di sini Yin dan berbicara dengan nada mengejek dan sombong Meskipun aula kedai masih cukup besar Jelas agak kecil untuk beberapa prajurit untuk bertarung Dan orang-orang dari keluarga Feng cocok untuk serangan jarak jauh Sebelum pertempuran Feng cuik siao juga menyuruhnya untuk tidak menggunakan jurus besar Jika tidak, hotel bulan gelap akan hancur Jika dirobohkan Akan sulit menghadapi induk semang yang menggoda saat dia marah Oleh karena itu Setelah keluarga Feng bertempur beberapa saat Mereka mulai kalah Satu demi satu Mereka ditikam oleh orang-orang dari pulau tersembunyi Saat ini Mereka hanya bisa menahan diri Hef Jika bukan karena medan kecil dari kedai itu Aku akan mengkhawatirkan nona bulan gelap Dan aku khawatir jika kedai itu dibongkar Semua orang tak bergunamu yang hanya mengetahui serangan diam-diam Dan tiga kung fu kucing berkaki akan dipotong-potong dengan satu gerakan pedang Feng Cui tertawa Melirik bulan gelap di sudut Wajahnya sedikit marah Dia memelototi yindang Dan mendorong ke depan tanpa ada tanda-tanda kelemahan Sebulan yang lalu Dia diperintahkan untuk membawa orang ke Man City Dan mulai mencari pedang dewa Ketika dia melihat bulan gelap Dia sangat terkejut sehingga dia tidak peduli untuk mencari pedang dewa Dia hanya mengirimkan sebagian besar anak buahnya keluar Tapi dia membawa beberapa penjaga bersamanya setiap hari Lai tetap tinggal di hotel Berharap untuk memenangkan hatinya Dan melakukan one night stand atau semacamnya Tanpa diduga Sebelum dia berhasil Setengah bulan yang lalu Yin dang membawa seseorang masuk Begitu dia melihat bulan gelap Dia melancarkan serangan yang kuat Ada bunga Perhiasan mahal Dan harta langka dari pulau tersembunyi Bahkan langsung memprovokasi dia hari ini Itu bisa ditoleransi Tapi apa yang tidak bisa ditoleransi Dia mengirim orang untuk mengambil tindakan tegas Tapi di luar dugaan Anak buahnya gagal memenuhi harapan Lihat Semuanya Ada sapi terbang di langit Orang-orang dari keluarga Feng tidak hanya bisa terbang dengan pedang mereka Tetapi juga sapi-sapi itu Mereka benar-benar hebat Feng Cuixiao Saya tidak menyangka Anda tidak hanya bisa mainkan seruling Tapi sapi juga bisa bermain bagus Aku ingin tahu apakah kamu bisa memainkan trompet Yin Dang tertawa keras Dia mengenakan jubah bermotif bunga Dan memiliki bau orang menyebalkan di tulangnya Yang memberinya pesona yang unik Haha Orang-orang di pulau tersembunyi tertawa bersama Dan orang-orang yang menonton di dekatnya Tidak bisa menahan tawa diam-diam Bahkan An Yue Yang duduk sendirian di bar Tidak bisa menahan senyum dan tawa menawan Pesona membuat mata semua orang berbinar Dan seluruh rumah dipenuhi kegembiraan Yin Dang, ini bukan pulau tersembunyi Apakah kamu ingin mencari kematian Aku tidak keberatan jika ada beberapa mayat lagi Di selokan bau besok Feng Cui tersenyum pada An Yue Yang wajahnya dingin selama beberapa hari Tapi karena ucapan Dang Yin justru membuatnya tertawa Saya merasa malu dan marah Kurung siku buka Dia, Feng Cui Xiao Juga merupakan murid langsung dari keluarga Hua Meskipun dia bernafsu dan tidak terlalu cerdas Kekuatannya tidak buruk Dia juga memiliki status yang tinggi Di antara generasi muda kota Si Feng Meskipun dia tidak seperti itu disukai sebagai Feng Zi Setidaknya dia juga orang berpangkat tinggi Tapi dia sebenarnya dipermalukan di depan wajahnya hari ini Bagaimana dia bisa menahan nada ini Haha, apakah kamu cemas? Apakah kamu mencoba menakutiku? Aku sangat takut Tuan Feng, jangan seperti ini Meskipun kamu cukup tampan Aku tidak datang dari pegunungan Kamu tidak boleh memberikannya kepada Aku mainkan serulingnya Dasar homo orang pembawa sial Pergilah Yin Dang melihat An Yue tertawa untuk pertama kalinya dalam setengah bulan Suasana hatinya sedang baik dan wajahnya memerah Benar-benar melupakan prestise keluarga Feng di rumah dewa perang Dia terus menggodanya dengan tidak bermoral Seolah-olah dia ingin mendapatkan senyuman dari seorang wanita cantik Dan drama api suar membuat angin tertawa Kamu sedang mencari kematian Berikan semuanya padaku dan potong Gadis penjual bunga pulau tersembunyi ini Feng Cui Xiao dipermalukan untuk pertama kali dalam hidupnya Pikirannya benar-benar sesak dalam sekejap Matanya menjadi merah Dan tangannya dikelilingi oleh semangat juang Setelah membentuk segel Pedang panjang di belakangnya bergetar Dan hendak meledak keluar dari tubuhnya Beberapa orang kuat dari keluarga Feng juga menghela nafas tak berdaya Pertempuran hari ini sepertinya tak terhindarkan Hal ini tidak hanya mempengaruhi wajah Feng Cui Xiao Tetapi juga martabat keluarga Feng Mereka tidak punya pilihan selain bertarung Bahkan jika kita menghancurkan hotel ini Tidak ada yang tersisa untuk diperingati Bulan gelap di sudut menghela nafas Bergumam Dan bersiap untuk berbalik dan pergi Adegan ini adalah Dia melihat sangat membosankan Fiuh Tepat ketika kedua belah pihak hendak memulai pertempuran Dua pria kuat berbaju hitam terbang keluar dari gerbang dan jatuh langsung ke lapangan The Dark Moon Hotel dilindungi oleh keluarga Ye Siapapun yang berani menimbulkan masalah di Dark Moon Hotel di masa depan akan menjadi musuh keluarga Ye The Dark Moon Hotel dilindungi oleh Kota Naga Jika ada yang jika kamu membuat kekacauan lagi Kota Naga tidak akan pernah menyerah Kalian berdua Jika kalian ingin bertarung atau membasmi Silakan keluar dan bantu dirimu sendiri Hah Angin meniup Xiao dan Yin Dang Dan mereka semua berhenti serentak Memandangi dua orang di lapangan dengan ekspresi rumit Mereka semua telah mendengar bahwa ada kekuatan besar di balik bulan gelap Dan untuk waktu yang lama Meskipun bulan gelap tampaknya mudah digunakan Keduanya bahkan belum menyentuh permukaan Hari ini, mereka berdua benar-benar memperhatikannya Itu diam-diam Itu hanya keributan kecil untuk melihat apakah ada orang di belakangnya Jika tidak, maka semuanya sederhana Tak disangka, pertengkaran kecil itu berubah menjadi pertengkaran besar Dan keduanya menjadi sangat marah Kini begitu orang di balik Dark Moon muncul Tentu saja mereka berdua terbangun dan berhenti Tapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan di balik bulan gelap akan begitu kuat Dan sebenarnya Long Cheng dan keluarga Ye Yang sekarang sedang berjalan lancar Dark Moon adalah utusan patroli Dragon City Jika kamu ingin mendapatkan kembali keindahannya Tolong tunjukkan kahlianmu yang sebenarnya Jika kamu menggunakan metode gelap Dragon City pasti akan membereskannya Dan Dark Moon Hotel adalah benteng Dragon City di Main City Tolong beri saya ini adalah rasa hormat kepada Dragon City Jangan menimbulkan masalah di sini di masa depan Ucapkan selamat tinggal Utusan Kota Naga mengeluarkan sebuah tanda Menangkupkan tangannya ke segala arah Berkata dengan dingin Lalu langsung pergi Utusan kegelapan Kota Naga Orang-orang yang menonton mengerti Tapi mereka memandang orang-orang kuat dari keluarga Ye dengan lebih terkejut Seolah bertanya Apa hubungan antara bulan gelap dan keluarga Ye? Menjadi musuh keluarga Ye Ini agak kasar untuk dikatakan Pakar tingkat kaisar keluarga Ye merasa malu Ye guang buru-buru memintanya datang secepat mungkin Untuk menghentikan perkelahian Dan mengatakan kepadanya bahwa An Yue Kemungkinan besar adalah wanita Ye King Han Dia terkejut saat mendengar bahwa wanita Tuan Muda Han Adalah wanita muda dari keluarga Ye Jadi dia berbicara dengan tergesa-gesa Tapi dia tidak yakin apakah itu benar atau tidak Tentu saja sulit untuk membicarakannya saat ini Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya Haha Nona An Yue adalah penyelamat seorang wanita muda di keluarga ku Tentu saja keluarga Ye harus bertanggung jawab untuk melindunginya Tepat pada saat ini Ye guan bergegas mendekat dan merasa lega saat melihat An Yue baik-baik saja An Yue jika sesuatu terjadi Dia takut dia akan menyinggung Ye King Han dan posisinya sebagai penguasa kota akan berakhir Kurung Siku buka Salam untuk Nona An Yue Apakah Anda baik-baik saja, Nona? Ye guan pian masuk dan berlari langsung ke An Yue Tersenyum dengan kekhawatiran di wajahnya Terima kasih tuan kota atas perhatian Anda Apa yang bisa terjadi? Kedua tuan muda itu bercanda Membuat tuan kota khawatir tentang hal itu An Yue tersenyum manis Sangat bahagia Sepertinya, pria kecil itu menghargai dia sangat Ah Dua tuan muda, ternyata itu hanya lelucon Itu membuatku takut Titik-titik Akhir-akhir ini tidak begitu damai Berikan wajah pada Ye gun dan jangan membuat masalah lagi Ada terlalu banyak kematian akhir-akhir ini dan aku tentang kehilangan semua rambutku Jika kalian jika sesuatu terjadi lagi Aku tidak punya pilihan selain basmi diri di gerbang kota dan meminta maaf kepada orang tuamu Setelah Ye gun selesai menyanjungnya Dia menoleh lagi Melihat pada Feng Cui tertawa dan yindang Dan berulang kali memegang tangannya dan menamparkan Sebuah bundaran dimulai Haha, lihat apa yang dikatakan tuan kota Ye Ini serius, ini serius Kakak Feng dan aku hanya bosan Hanya bercanda Jangan dianggap serius Jangan dianggap serius Langkah Ye gun puh sangat lembut Yang memberi mereka cukup banyak wajah untuk disembunyikan Dang melambaikan tangannya dengan megah dan mundur Biarkan tuan kota mengkhawatirkannya Feng Cui Xiao tahu bahwa sepertinya tidak mungkin dia bisa membalas pertarungan hari ini Jadi dia tersenyum pahit Menundukkan tangannya kepada Ye Guan Dan terpaksa mundur Oke, tidak apa-apa Cuacanya cerah setelah hujan Setelah beberapa saat Para pelayan hotel Dark Moon sedang membereskan Dan hotel kembali tenang Dengan tawa dan tawa Dark Moon sepertinya berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik Dan melanjutkan postur sebelumnya Sering bersulang dan menggoda dengan orang-orang di aula Ini menyulut suasana di hotel Ye Guan buru-buru kembali ke rumah tuan kota dan langsung pergi ke ruang kerja Sesaat kemudian Seekor merpati pos dengan cepat terbang keluar dari halaman belakang Dan langsung terbang menuju cangceng Baru-baru ini Gelombang gelap di Main City sedang berkecamuk Dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul Dia takut sesuatu akan terjadi lagi pada Dark Moon Jadi dia segera menulis surat panjang dengan detail hiasan tentang situasi terkini Termasuk malam ini, acara Dan mengirimkannya ke memberikan malam yang dingin Artinya jelas Pertama, ini menunjukkan betapa dia menghormati dan mencintai wanita Ye King Han Dia telah berkorban banyak untuknya Dan memblokir pedang terbuka dan gelap yang tak terhitung jumlahnya Yang kedua adalah mengingatkan Ye King Han bahwa keadaan akhir-akhir ini tidak damai Jika kamu masih tidak peduli Jangan datang kepadaku jika terjadi sesuatu Tentu saja Ye King Han tidak tahu bahwa Main City sedang bergejolak saat ini Dan dia sibuk berlatih Saudaraku, terbang itu sangat menyenangkan Pada saat ini di pavilion Hansin Ye King Han dan Ye King Wu sedang duduk di halaman belakang Menyaksikan Ye King Yu terbang miring di udara Haha, King Yu, hati-hati Gadismu telah belajar selama berhari-hari dan kamu masih terbang seperti ini Ye King Han melihat senyum kekanak-kanakan di wajah Ye King Yu Bersenang-senang dan tersenyum sedikit Dia berdiri dengan semangat juang mengelilingi kakinya Dan dengan lancar terangkat ke udara dan terbang menuju Ye King Yu Kurung siku buka Ye King Han dan Ye King Yu telah menerobos ke alam kekaisaran Tetapi mereka tidak pernah menguasai keterampilan terbang Setelah sempat meluangkan waktu luang selama periode ini Akhirnya saya sempat menguasai skill ini Sebenarnya prinsip keterampilan terbang itu sangat sederhana Anda hanya perlu terus-menerus mengeluarkan semangat juang di luar kaki Anda Untuk mengimbangi daya tarik bumi terhadap manusia Dan membiarkan semangat juang terus beredar di bawah kaki dan tubuh Anda Keterampilan Anda bisa terbang dan melakukan tendangan voli Alasan mengapa seseorang harus mencapai alam kekaisaran untuk berlatih adalah Karena alam kekaisaran memiliki energi pertarungan yang kuat Dan inti ramuan terus berputar di dantian Yang dapat membentuk sistem sirkulasi sempurna Dengan energi pertarungan yang mengalir di telapak kaki Titik Pada saat yang sama Setelah kaisar mencapai alam Dia telah memahami sedikit hukum langit dan bumi Dan memiliki sedikit hubungan dengan langit dan bumi Kendala hukum langit dan bumi jauh lebih kecil Dan kecepatan terbangnya bisa jauh lebih cepat Sedangkan bagi para pendekar di alam bawahan Semangat juangnya kurang kuat Jika mereka terbang dengan paksa Mereka akan dengan mudah menghabiskan terlalu banyak semangat juang Dan kecepatannya lambat Lebih baik berlari dengan semangat juang Sehingga penduduk daratan telah membentuk akal sehat Bahwa hanya master di atas level kaisar yang bisa terbang Saudaraku, kamu luar biasa Kamu terbang begitu cepat dan lancar Tampaknya King Yu terlalu bodoh He he, Ye King Yu melihat Ye King Han terbang Dengan sosok anggun dan wajah halus Dengan senyum tipis Kulit hitamnya rambutnya Beterbangan bebas di udara Dia sangat tampan Mau tak mau jantungnya berdebar kencang Dan dia berkata dengan malu-malu Haha, siapa yang berani mengatakan Bahwa anak kecil ku bodoh Aku mengalahkannya dalam hitungan detik Datang dan bawa kamu turun Ye King Han belajar cara terbang di langit beberapa hari yang lalu Dan segera menguasai triknya Dia tertawa bahagia Dia memeluk Ye King Yu dan terbang langsung ke tanah Dorong, menerkam Pada saat ini Seekor merpati pos terbang dengan cepat dari langit Terbang langsung menuju pavilion Hansin Ye King Han tersenyum sedikit Lin mendarat di tanah Dengan lembut menurunkan Ye King Yu Membalikkan tubuhnya dengan anggun Dan melakukan gerakan yang sangat sulit Yang membuat kedua wanita itu berteriak kaget Dan terbang ke langit lagi Menjangkau untuk mengambil merpati pos Ye King Han melepas surat itu dan segera membukanya Wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin Ada apa? Xiao Han si Ye King Wu memandang Ye King Han yang berdiri dengan anggun di udara Merasakan sesuatu yang aneh Dan bertanya dengan prihatin Haha, tidak apa-apa Ye Guan menulis surat yang mengatakan bahwa Man City berada dalam kekacauan baru-baru ini Dan banyak orang telah meninggal Dia memintaku untuk mentransfer sejumlah tenaga dari keluarga kepadanya Dan meninggalkannya sendirian Ye King Han dengan cepat berpura-pura tidak terjadi apa-apa Dia dengan santai meremukkan surat itu Tersenyum sedikit Dan berbalik untuk melihat ke selatan Dia berpikir dalam hati Sepertinya, dia harus pergi ke Man City baru-baru ini Bagaimanapun, Dark Moon adalah wanita pertama dalam hidupnya Dan dia juga berjanji padanya bahwa Dia akan bertanggung jawab padanya di masa depan Dan menyelesaikannya Turun dengan baik Tentu saja, dia juga merindukan tempat tidur besar Berwarna merah muda di halaman belakang hotel Ketika Ye King Han sedang berpikir untuk mencari alasan Untuk pergi ke Man Cheng Sebuah peristiwa besar terjadi di Pegunungan Manchu Sesuatu yang mengejutkan orang-orang Acara untuk seluruh benua Orang-orang dari keluarga Hua Hua menemukan binatang ajaib yang aneh Saat mencari pedang ilahi di Pegunungan Liar Monster ini berbentuk seperti cerpelai Dengan tubuh berwarna merah muda bersinar Dengan cahaya redup Kepala berbentuk segitiga, kaki enam Dan ekor dua, secepat kilat Dan tubuhnya mengeluarkan wangi yang memabukkan Kebetulan orang-orang dari keluarga Hua Sedang mengejar monster aneh ini Namun kebetulan mereka ditemukan oleh tim Yang terdiri dari tiga petualang yang lewat di dekatnya Dan mereka mengumpulkannya bersama-sama Tanpa diduga, pada akhirnya dia lolos Dan beritanya dengan cepat menyebar Ke seluruh Pegunungan Liar Sambung Lima menyebar ke seluruh benua Segera setelah kemunculan Warcraft ini tersebar Banyak orang keluar dari sejarah Warcraft di daratan Setelah dibandingkan Mereka menemukan informasi yang mencengangkan Ini ternyata adalah Binatang suci Lixiang Bis Seluruh benua secara kolektif khawatir Tidak ada binatang suci di benua ini Ada beberapa binatang suci di hutan berkabut Dan beberapa orang juga mengetahui bahwa di hutan gelap Tidak hanya ada binatang suci Tetapi juga binatang dewa Hanya saja binatang Lixiang ini berbeda Sebenarnya, binatang Lixiang ini bukanlah binatang suci Karena ia tidak memiliki kekuatan serangan dari binatang suci Namun pertahanan dan kecepatannya sebanding dengan binatang suci Semua ini tidak penting Yang penting adalah ada tempat yang sangat istimewa tentang Li Xiangmon Ia tidak memiliki kristal ajaib Tetapi memiliki Yuan Dan Dan Yuan Dan ini adalah satu-satunya harta langka di daratan Yang dapat meningkatkan tingkat budidaya seorang pejuang Dan juga memungkinkan pejuang untuk lebih mudah memahami hukum langit dan bumi Harap dicatat bahwa ini adalah peningkatan yang substansial Dan kecepatan pemahaman hukum langit dan bumi telah meningkat Dan tidak memiliki efek samping sama sekali Merupakan produk ramah lingkungan dan beberapa kali lebih kuat dari kristal naga legendaris Kurung Siku Buka 60 tahun yang lalu Ada seorang pria yang kekuatannya berada di alam Marsikal tingkat pertama Dia secara tidak sengaja menangkap binatang Lixiang yang terluka di utara rumah Dewa Perang dan menelan Yuan Dan-nya Sejak saat itu, kekuatannya meroket dalam waktu setengah bulan Dan dia langsung mencapai puncak alam bawahan Dan budidayanya telah meroket sejak saat itu Puluhan tahun telah berlalu Dan sekarang pria ini telah mencapai puncak alam suci Dengan setengah kaki melangkah ke alam ilahi Dikatakan bahwa dia dapat menembus langkah terakhir kapan saja Dan pria ini adalah penguasa kota naga kontemporer, Long Pivu Setelah itu, banyak orang juga mendapat kabar dari Long Pivu Yuan dan dari binatang Lixiang memang banyak memberikan manfaat baginya Belum lagi Long Pivu yang menjadi penguasa kota naga dari anak biasa hingga menjadi legenda Bisa menjadi kisah inspiratif yang melegenda Setidaknya binatang Lixiang sangat terkenal di daratan Penduduk daratan secara langsung mengaitkannya dengan tingkat binatang suci Dan kepentingannya sebanding dengan binatang suci Ini dapat sangat meningkatkan tingkat kultivasi Dan pada saat yang sama, lebih mudah untuk memahami hukum bawaan Meskipun yang pertama sangat penting, yang terakhir lebih berharga Binatang suci Lixiang bis dianggap oleh dunia sebagai suci benda yang sama berharganya dengan dua benda suci Namun selama bertahun-tahun, tidak ada yang menemukan binatang Lixiang lainnya Namun kali ini muncul di Pegunungan Liar Dan ini meskipun banyak saksi Jadi orang-orang dari semua lapisan masyarakat di daratan mulai bergegas menuju Pegunungan Liar Mencari pedang dewa dan terlebih lagi, binatang Lixiang Longceng mengirim orang, penguasa alam suci Ditambah longsainan dan selusin alam kaisar yang kuat Keluarga-keluarga besar mengambil tindakan Semuanya dipimpin oleh para orang suci Kota ilahi mengambil tindakan Pengawal pembasmi dewa datang langsung bersama pasukannya Pulau tersembunyi mengambil tindakan Dan orang-orang barbar mengambil tindakan Bahkan klan Ibel 15 pun mengambil tindakan Meminjam jalan dari kaum barbar dengan biaya tinggi Dan langsung menuju ke Pegunungan Barbar Ye Kinghan mengambil tindakan Dia tidak akan merebut harta karun seperti itu Ini, tidak sejalan dengan karakternya Selain itu, ia kebetulan hendak pergi ke Manceng Dan merangkak di atas ranjang besar berwarna merah jambu Ia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk secara sah mengajak keluarganya pergi ke Manceng Hasilnya tidak terduga Semua orang di aula tetua keluarga Ye menolak Ye Tianlong hanya tidak melihatnya Ye King Niu memelototinya Ye Baihu langsung tertidur setelah berbicara dengannya Hanya bercanda Kepala keluarga muda dari keluarga Ye baru saja meninggalkan Jedi Dan sudah merupakan anugerah dari Tuhan Berkah? Nenek Moyang memberkati Anda Sekarang Anda tidak berlatih di rumah Anda harus keluar dan bersenang-senang Anda dengan tulus ingin membasmi orang-orang tua ini Tidak ada cara lain Ye King Han hanya bisa pergi ke Ye Ruoshui Tanpa diduga kali ini Ye Ruoshui setuju dan langsung memerintahkan Ye King Niu dan Ye Baihu Untuk memimpin tim dan menemani Ye King Han bersenang-senang Tentu saja Ada prasyaratnya dia harus meyakinkan Ye King Niu dan Ye King Wu Bahwa mereka tidak bisa pergi Jadi Ye King Han memulai pekerjaan siang dan malam yang panjang untuk menghibur dan membujuk Ye King Wu Itu mudah untuk ditangani Ye King Han menaiki kudanya terlebih dahulu dan menidurinya berkali-kali Dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara Apakah kamu masih berkata tidak karakter? Ye King Yu akhirnya menyelesaikan pekerjaan ideologisnya setelah dia berjanji ratusan kali berturut-turut dan juga memberitahunya tentang keberadaan Tuhan Lu Pada hari kelima setelah Lixiang Bis ditemukan, tujuh atau delapan gerbong super besar melaju keluar dari Ye Jiabao Langsung keluar dari gerbang selatan Chang Cheng dan menuju Jue Chen di selatan Tuhan Mudazi, saya tidak tahan dengan nada ini Orang-orang dari pulau tersembunyi telah merusak reputasi keluarga Feng kita seperti ini Jika kita tidak pulih dari ini, keluarga Feng tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka di masa depan Di sebuah hotel kelas atas di Man City, Feng Zhi memiliki wajah tanpa ekspresi Duduk tegak, Feng Cui tersenyum tetapi membungkuk dan berkata dengan marah di samping Sepupu, aku tidak sedang membicarakanmu Kamu sudah berumur 30 tahun Kenapa kamu masih begitu bernafsu dan main-main? Apakah bulan gelap itu begitu menawan? Lagi pula, jemput saja wanita jika kamu mau Dan pulau tersembunyi apa itu yang dilakukan orang menyebalkan itu Bukannya kamu tidak tahu apa itu gangster itu Bisakah kamu bertarung dengan mereka tanpa menderita kerugian? Feng Zhi tersenyum pahit Dia sangat tidak berdaya terhadap sepupu idiot ini Di si Feng dia terus menyeka pantatnya Man City Dan kini dia justru pergi ke Man City untuk menimbulkan masalah Hei, Tuan Zhi, kamu juga tahu kalau ini hobiku Ngomong-ngomong, bulan gelap itu benar-benar pesona tingkat bencana Cek-cek, tubuh itu seperti buah persik yang matang Dan memancarkan energi yang memabukkan di sekujur tubuhnya Aromanya membuat orang ingin melakukan kejahatan Kamu tidak tahu betapa berlebihannya hari itu Dia mengatakan bahwa semua orang di keluarga Feng adalah sampah Dan Aku tidak bisa berkata banyak Ada sedikit keserakahan di mata Feng Cui yang tersenyum Lalu dia berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya Ayolah, berhenti bicara Jika aku punya kesempatan Aku akan membantumu menemukan tempat ini Kamu juga harus jujur padaku Kamu tahu sifat kakek ketiga Jika terjadi sesuatu lagi Aku tidak bisa melindungimu Feng Zhi tersenyum tak berdaya Tentu saja dia tahu apa itu Feng Cui Xiao Tapi keluarga Feng terkenal dengan persatuannya Jika kamu memukul wajah Feng Cui Xiao Kamu akan memukul wajah Feng Xi Tentu saja Dia harus mencari cara untuk mendapatkan wajah itu kembali Pada saat yang sama Dia juga memberitahu Feng Cui Xiao Dan menyuruhnya untuk lebih memperhatikan Lagi pula Keluarga mengirim penatua Tai Sang kali ini Jika masalah terjadi lagi dan penatua Tai Sang marah Feng Cui Xiao akan mendapat masalah Kurung Siku buka Tentu saja Tentu saja Meskipun saya bodoh Saya tidak bodoh Mengapa Anda tidak pergi ke Hotel Bulan Gelap Dan melihat bunga kota barbar Feng Cui Xiao mendengar bahwa Feng Zhi memutuskan untuk mengambil tindakan Dan segera tersenyum cerah Feng Zhi sekarang menjadi kepala keluarga yang semi muda Menempati peringkat pertama di antara generasi muda Begitu dia mengambil tindakan Itu berarti semua orang dari keluarga Feng akan mengambil tindakan kali ini Saya rasa saya pasti bisa mendapatkannya kembali kali ini Dia mengira Yin Dang akan segera diinjak-injak Jadi dia merasa sedikit cemas dan berkata Ayo pergi, ayo kita lihat Feng Zhi mengerang, berdiri, dan memutuskan untuk pergi ke Dark Moon Hotel Salah satunya adalah melihat betapa menggodanya bunga kota barbar ini Dan yang lainnya pasti cukup ramai di sana Jadi alangkah baiknya jika mengetahui berita dan bertemu kenalan Oke, aku akan menelpon seseorang sekarang juga Feng Cui semakin tersenyum ketika mendengar ini Dan dengan cepat membuka pintu dan memanggil seseorang Tujuh atau delapan ahli tingkat kaisar di lantai yang sama secara alami Menjadi tertarik ketika mereka mendengar bahwa Feng Zhi akan keluar melihat bunga-bunga di kota Men Selain itu, misi mereka adalah untuk melindungi Feng Zhi Mereka segera beres dan lima mengikuti Feng Zhi Zhi Feng tertawa keras dan berjalan menuju Hotel Dark Moon The Dark Moon Hotel sangat ramai Dengan banyak orang berkuasa dari Man City berkumpul di sana Jadi tentu saja hotel paling terkenal di Man City itu penuh Dan orang-orang yang tidak kaya dan bergengsi Bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di lobi Feng Zhi membuka pintu dan masuk Hanya untuk menemukan bahwa pintu itu hampir penuh dengan orang Dan banyak dari mereka adalah kenalan Orang gila, ayo duduk di sini Aku tahu kamu harus datang Seorang pemuda cantik mengenakan gaun ungu Di sisi kiri jendela melambaikan tangannya Halo, Tuan Feng Lama tidak bertemu, Tuan Feng Banyak orang di dalam melihat Feng Zhi masuk Mereka berdiri dan menyapa sambil tersenyum Dan saling mendekat Halo semuanya Feng Zhi tersenyum dan menyerahkan tangannya Banyak orang di dalam adalah Tuan Muda dari berbagai keluarga Di rumah Dewa Perang Dan mereka semua saling kenal di sana Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tempat duduk sendiri Tapi dia berjalan ke kiri sendirian Berkata sambil berjalan kamu adalah waria yang sangat cepat Saya baru tiba di malam hari Dan kamu sudah duduk di sini Keluargamu adalah bersedia membiarkanmu keluar Nona Sainan, Saudara Sui-Sui Halo Long Sainan, Long Sui-Sui dan Hua Chau sedang duduk di meja dekat jendela Sementara di kursi di sebelah mereka ada beberapa kaisar yang kuat dari kedua keluarga Yang tampaknya merupakan sosok setingkat pengawal Binatang Lixi yang telah lahir Jika kamu tidak datang dan melihatnya Kamu tidak punya niat untuk berlatih Wajah cantik Hua Chau menunjukkan ketidakberdayaan Dan dia merendahkan suaranya dan berkata Keluarga Hua kami juga tidak beruntung Kami akhirnya menemukan benda suci Kami mengira itu adalah senjata yang stabil Mengerti Tanpa diduga Benda itu ditemukan oleh seseorang Dan sekarang seluruh daratan mengetahuinya Hei, belum diketahui siapa yang akan berakhir dengan binatang suci ini Hei hei, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkan harta berharga ini tidak bisa memaksakannya Uh Titik-titik Sue apakah ada seseorang yang sebenarnya ada di sini? Apakah Tukianjun juga ada di sini? Mengapa orang-orang dari keluarga Yue dan keluarga Ye belum ada? Sudah tiba Fengzi melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung Keluarga Sue sudah lama tidak menonjolkan diri Meskipun Luo Sen-san tidak berpartisipasi setiap saat Kali ini Tuan Muda datang Sepupu Sue Wuhen, Sue Fei Fei Dan Tukianjun juga telah tiba Saat ini, dengan beterbangan salju Masih ada beberapa orang yang duduk bersama Tapi jelas sekali bahwa pusat dari kelompok orang ini adalah Tukianjun Jangan memprovokasi Tukianjun Orang ini telah menghilang selama beberapa tahun dan kekuatannya telah meningkat pesat Dan perilakunya menjadi jauh lebih rendah hati Tukianjun semacam ini bahkan lebih menakutkan Long Suiliu melihat ke arah orang-orang di samping Tukianjun dengan rasa jijik Yang terus-menerus mengelilinginya Dia berkata dengan suara rendah sambil menyanjung dan menunjukkan kesopanan He he, Fengzi Hua Chao tersenyum sinis dan tidak berkata apa-apa Sementara Long Sainan memelototinya Sepertinya menyalahkannya karena mengatakan hal seperti itu Selama perang saudara, Tukianjun berkomplot melawan Ye Qinghan Tetapi hampir membuat mereka terlibat Tentu saja, mereka diam-diam menyimpan dendam di dalam hati Tetapi mereka tidak dapat mengungkapkannya secara langsung Kita akan pergi ke pegunungan bersama besok Jangan membicarakan hal ini Mari kita bicara tentang Feng Yue Mengapa kita belum melihat bunga manceng? Saya datang ke sini karena ketenarannya Fengzi melambaikan tangannya dan melihat sekeliling lagi Meskipun ada orang di aula Beberapa pelayan terus-menerus mengantarkan anggur dan menyapa para tamu Wanita-wanita ini semuanya tampan Dan mereka terus-menerus menggoda para tamu dengan genit Tapi itu jelas tidak mencapai tingkat pesona tingkat bencana Yang dijelaskan oleh Feng Chuik Xiao He hei, kamu terlambat Bulan kegelapan masih ada di sana sebelumnya Dan dia membuat terpesona semua pria di seluruh aula Tapi sebelum kamu datang Dia minta diri agar tidak merasa tidak enak badan Dan dibiarkan beristirahat Hua Chau mendecahkan lidahnya dua kali suara itu Sepertinya kehilangan pesona Dark Moon yang memabukkan tadi Nama yang begitu besar Fengzi mengangkat alisnya dan sangat terkejut Saat melihat air Long Sainan mengalir Seorang Yue ternyata adalah utusan rahasia kota panjang Dan wanita muda serta tuan muda kota panjang masih duduk Di sini dia benar-benar berani istirahat Kurung Siku buka Jangan lihat aku Agen rahasia itu langsung diperintahkan oleh ayahku Aku tidak peduli tentang ini Long Sainan berkata dengan marah dan lucu He he Aku tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini Jika aku tahu bahwa ada keindahan seperti itu di Long Cheng Aku pasti sudah mengambil tindakan sejak lama Mata Long Sui Hui berkilat-kilat Dan dia berkata dengan rasa kasihan Tapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya Tapi Long Sainan memelototinya lagi dan segera tutup mulut Lalu Tukian Jun dan yang lainnya tidak menghentikannya Fengzi memandang ke sisi Tukian Jun dengan rasa ingin tahu Tuan Muda Sen Cheng ada di sini Tetapi dia tidak memberinya wajah Jadi dia tidak menimbulkan masalah He he Kami mengambil tindakan Kamu datang terlambat dan melewatkan hal yang baik Baru saja si idiot Sui Fan Fei mengambil tindakan Dia ingin menyanjung Tukian Jun dan ingin pergi ke halaman belakang Untuk mengundang Dark Moon keluar Tapi dia sendiri yang diundang kembali saja Sedikit candaan muncul di wajah Hua Chao Dan dia tertawa Oh, kenapa bulan gelap sangat kuat Fengzi menjadi lebih tertarik dan bertanya dengan heran Kekuatan bulan gelap rata-rata Tapi apakah kamu melihat lelaki tua itu membersihkan gelas anggur di pintu halaman belakang Hua Chao menggelengkan kepalanya dan berkata Kekuatan puncak alam kaisar Oh, tanda seru Jadi begitu Fengzi akhirnya mengerti Tukian Jun mungkin tidak mengatakan apa-apa Sui Fan Fei mengambil inisiatif untuk menunjukkan kesopanannya Tetapi bertemu dengan ahli tingkat kaisar puncak dan dengan sopan diundang kembali Jelas, semua orang tahu bahwa keluarga Ye di Longceng berada di belakang bulan gelap Tidak apa-apa bagi Tuan Muda untuk membuat masalah Tapi tentu saja ahli tingkat kaisar dari keluarga Sui dan kota ilahi tidak akan mengikutinya Jadi Sui Fan Fei berada pada posisi yang kurang menguntungkan Kamu memiliki begitu banyak elit di puncak kerajaan kekaisaran di kota Naga Seorang utusan rahasia membutuhkan perlindungan dari orang-orang yang begitu kuat Fengzi menoleh ke Long Sainan dengan bingung Itu bukan dari Longceng, itu mungkin pelayannya sendiri Bulan gelap ini tidak sederhana Long Sainan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang agak rumit Nah, wanita ini terlihat sangat galak Fengzi menghela nafas diam-diam dan berhenti membicarakan topik ini Sebaliknya, dia mengobrol dengan beberapa orang tentang pergi ke gunung bersama besok Wanita jorok ini sangat sok Ya, bahkan jika kamu tidak memberiku muka Kamu bahkan tidak akan memberikannya kepada Tuan Tu dan Tuan Yin Di sisi lain aula, di rumah Tukian Jun di meja Sui Fan Fei sedang meminum anggur yang membosankan dan dipenuhi dengan kegembiraan Wajahnya tidak senang Sangat pandai berpura-pura Aku memberikan begitu banyak harta Tapi aku bahkan tidak menyentuhnya Jika aku berada di pulau tersembunyi Ham, aku akan lebih baik Tapi ini sangat enak Aku sangat menyukainya Tuan Mudatu, kapan aku mulai? Aku akan meminjamkannya padamu untuk bersenang-senang Yin Dang juga memasang ekspresi marah di wajahnya Baru saja dia mendorong Sui Fan Fei untuk diundang atas nama tiga orang Dan akhir-akhir ini Dia telah menghabiskan banyak uang dan harta Tapi tetap saja tidak ada Ketika saya mulai, saya merasa sedikit tidak seimbang Tukian Jun menunduk dan meminum secangkir teh perlahan Dengan ekspresi yang sangat tenang Beberapa tahun hidup di penjara dan kematian tragis Sui Wuhan di Gunung Luoshen Membuatnya memahami beberapa kebenaran Dan temperamennya menjadi lebih toleran Dia tahu betul bahwa dua orang di depannya jelas-jelas mendorongnya untuk mengambil tindakan Jika itu terjadi lima tahun yang lalu Dia pasti akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu Adapun untuk saat ini Dia perlahan meletakkan cangkirnya dan berkata tanpa ekspresi Tuan Sui Tuan Yin, saya tidak tahu emosi Anda Jika itu saya Saya pasti tidak akan mampu menahan nada ini Uh, kurung siku buka Sui Fenfei tercengang mendengar ini Yin dan hanya ingin minum air Hampir muncrat Keduanya terdiam canggung di saat yang sama Di saat yang sama Mereka saling memandang dengan kilatan petir Dan mulai bertanya-tanya Apakah ini Tukian Jun? Mengapa ini sangat berbeda dari rumor yang beredar? Rencana mereka berdua malam ini sudah jelas Sui Fenfei selalu mengeluh tentang Tukian Jun Karena fakta bahwa Sui Wuhen ada di sana Malam ini Dia ingin membujuk Tukian Jun untuk mengambil tindakan Sehingga Tukian Jun dan Longcheng Yejia bisa saling berhadapan Sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya Tapi saya hanya ingin menonton kesenangannya Dan saya tidak takut dunia tidak akan kacau Mereka semua mendengar bahwa Tukian Jun sombong dan akan marah ketika dia marah Tidakkah mereka menyangka orang ini bisa begitu toleran? Dan pada gilirannya, dia menyatukan mereka sebagai sebuah tentara Kamu harus menanggungnya bahkan jika kamu tidak tahan Yang lain luar biasa Orang kuat di puncak alam kekaisaran menjaga pintu Ada pohon besar di belakangnya Siapa yang bisa masuk ke halaman belakang ini? Sui Fenfei tentu saja tidak berani bermain lagi dan berkata sedikit sinis Hmm, aku sudah menghabiskan begitu banyak harta, harta, dan tenaga Tapi aku bahkan belum melangkah melewati gerbang halaman belakang Wanita ini sepertinya harus direbus perlahan Tidak perlu terburu-buru Yin dan tersenyum tak berdaya Pokoknya, dia masih punya waktu untuk menunggu di Man City Dia tidak terburu-buru Dia bertekad untuk masuk dan bermain di halaman belakang ini Tukianjun tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi Dan mulai bermain dengan teh di atas meja Mencicit Setelah beberapa saat, pintu hotel dibuka lagi Dan empat atau lima orang masuk Menarik perhatian semua orang di aula Setelah semua orang mengetahui pengunjung tersebut Mereka semua menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda Bunga, rumput, naga ungu, air, naga sainan berdiri tanpa sadar dan tersenyum tipis Wajah Suefenfei tiba-tiba berubah menjadi biru tua Dan sedikit kebencian muncul di matanya Yin dan memandang orang di tengah-tengah kelompok orang dengan penuh minat Dengan ekspresi penasaran di wajahnya Tapi Tukianjun meliriknya Dan terus menunduk tanpa ekspresi Memainkan cangkir teh di tangannya Namun, tangan yang memegang cangkir teh tampak sedikit lebih keras Dan urat di tangannya menyembul keluar Halo, Tuan Han Saya pernah bertemu Tuan Muda Han Lebih baik menjadi terkenal daripada bertemu dengannya Tuan Muda Han memang pria yang cantik, menawan, dan berbakat Kebanyakan anak muda Tuan dan Tuan Muda dari keluarga besar dan kecil lainnya Yang duduk di ruangan itu adalah keturunan keluarga bangsawan di selatan rumah Dewa Perang Citra Ye King Han telah lama tersebar ke seluruh keluarga mereka Jadi setelah tertegun sejenak Mereka semua bangun dan buru-buru memberi hormat Untuk sementara waktu, ada aliran sapaan dan sanjungan yang tak ada habisnya Yang bahkan lebih antusias daripada saat Tukian Jun masuk Pengunjungnya adalah Ye King Han yang datang terburu-buru Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya dia sampai di Man City sekarang Begitu dia memasuki rumah Tuan Kota Man Ye King Han tidak bisa tidak merindukannya Dia berbicara dengan Ye King Niu dan bergegas ke Man City dengan beberapa orang Karena itu adalah wilayah keluarga Ye, garis terbuka dan tersembunyi adalah hilang di laut Ye King Niu tidak khawatir tentang apa yang terjadi pada Ye King Han Setelah memberinya beberapa instruksi, dia meninggalkannya sendirian dan pergi berpisah dengan Ye Bai Hu Untuk memimpin tim dari rumah Dewa Perang untuk berdiskusi memasuki gunung besok Halo semuanya, jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu mau Ye King Han melirik semua orang dan menemukan bahwa sebagian besar kenalannya ada di sini Dan tersenyum sedikit Dan ketika dia menemukan Tukian Jun diam-diam bermain dengan cangkir Senyumnya menjadi lebih intens Dia membungkukkan tangannya kepada semua orang dan berjalan lurus menuju Feng Xi Tuan Mudahan, mengapa kamu datang terlambat? Saya datang jauh-jauh dari kota Si Feng, dan Anda baru saja tiba Anda harus dihukum Feng Xi segera duduk di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum di wajahnya Hua Cao mengikuti dan mulai bersorak ya Man City adalah wilayah Tuan Han, dan dia tiba terakhir Dia pantas dihukum Untuk menghukumnya Tarik bulan gelap keluar dan lakukan tarian untukku Dia adalah ular lokal dan dia pasti ada sesuatu yang harus dilakukan Haha, Long Suiliu tentu saja takut dunia tidak akan kacau Kurung siku buka Long Sainan memandang Ye King Han dengan ekspresi rumit Tersenyum sedikit, mengangguk dan tidak berkata apa-apa Haha, para tetua di keluarga sangat ketat Tidak mudah untuk keluar sekarang Aku menghukum diriku sendiri dengan minuman Yang dianggap sebagai permintaan maaf Ye King Han tersenyum pahit Mengambil cangkir dan meminumnya dalam satu tegukan Uh, Feng Zihuacau dan yang lainnya mengangguk sedikit Untuk mengungkapkan pemahaman mereka Bagaimanapun, Ye King Han sekarang adalah harta karun bagi keluarga Ye Dia baru saja keluar dari gunung Luoshen Bagaimana dia bisa diizinkan berlarian lagi Ular lokalnya cukup bagus Beberapa orang baru saja hendak duduk dan mengobrol secara mendetail Tetapi tanpa diduga, suara aneh terdengar di aula Yang menghentikan suasana nyaman Beberapa orang menoleh untuk melihatnya pada saat yang sama Dan obrolan kecil di aula berhenti Dan semua orang mulai memperhatikan Tetapi ular lokal mungkin tidak berguna Jika Anda memiliki kemampuan untuk mengundang An Yue keluar Belum lagi menari Dan minum bersama semua orang beberapa kali Saya sangat terkesan sehingga saya sangat terkesan Orang yang berbicara adalah Sue Fen Fei Yang awalnya bertemu Sue Fen Fei Ye King Han sudah sangat tidak senang Keluarga Sue kehilangan seorang patriark dan tetua tertinggi beberapa tahun yang lalu Membuat keluarga Sue tidak dapat mengangkat kepalanya selama hampir beberapa waktu Dan reputasinya anjlok Itu juga membuat mereka, para tuan muda, tidak berani keluar dari sekte Piao Sue Mereka sangat pengecut Jadi tuan muda ini, tentu saja, membenci Ye King Han yang menjadi sumber semua ini Terlebih lagi, begitu Ye King Han masuk Dia langsung menjadi pusat perhatian di aula Yang membuatnya semakin tidak bahagia Jadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Long Sui Liu Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkannya dan menjadi bersemangat Ya, tuan Ye sangat galak Anda pergi mengundang An Yue keluar Saya sangat mengagumi Anda Yin Dang tidak bisa menahan rasa cemburu ketika dia melihat Ye King Han menaruh begitu banyak perhatian Di Hidden Island, adegan ini adalah bagaimana dia muncul Hari ini, ada orang baru, dan tentu saja dia mengikuti kata-kata Sue Fen Fei dan mulai membuat keributan Niat kedua orang itu sangat jelas Mereka ingin Ye King Han bersandar ke dinding dan kehilangan mukanya Begitu mereka berdua selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi Feng Zi Hua Cao ingin mengatakan sesuatu, tetapi sulit untuk mengatakannya Bagaimanapun, seseorang memprovokasi Ye King Han Jika mereka berbicara, mereka akan kehilangan wajah Ye King Han Meskipun orang-orang kuat dari keluarga Ye di belakang Ye King Han sangat marah Mereka mengerti bahwa ini adalah masalah tuan muda dan bukan mereka yang ikut campur Adapun pemuda lainnya dalam keluarga, mereka tidak berani campur tangan Jadi semua orang yang hadir memandang Ye King Han dengan ekspresi rumit Ingin melihat bagaimana tanggapan pria garang legendaris ini 310